Misi kecil tampak terguncang oleh kata-kata Wang Baole. Wang Baole bisa mendengar napasnya semakin cepat di kepalanya. Dia langsung merasa senang dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah pria paling tampan di seluruh federasi. Satu jentikan jari saja akan membuat puluhan ribu remaja putri pingsan di kakinya. Misi kecil yang menawan sangatlah mudah. Dia menarik napas dalam-dalam, berniat untuk melanjutkan pernyataan penuh gairah tentang cinta abadinya dengan semangat yang lebih besar dan menggunakannya untuk menciptakan jendela peluang untuk membujuknya agar pergi. Hentikan, gendut, hentikan aksinya dan mulai bekerja, cepat. Wang Baole berkedip, terkejut karena taktiknya tidak lagi efektif. Tapi dia memiliki kulit yang tebal. Daripada merasa malu karena tindakannya terlihat jelas, dia malah tampak bersemangat. Dia berjongkok sedikit dan berlari ke depan beberapa langkah sebelum tiba-tiba teringat bahwa penampilannya adalah anggota klan yang tidak pernah berakhir. Dia menegakkan punggungnya dan berjalan ke arah yang ditunjuk nona kecil. Dia mendekati tujuan mereka dengan mantap. Tidak lama kemudian tiga kendaraan tempur melintas di langit. Mereka berhenti di atas Wang Baole. Para penumpang melirik Wang Baole dan pergi tanpa terlalu mempedulikannya. Wang Baole memperhatikan dan menginginkan kendaraan tempur untuk dirinya sendiri juga. Dia tahu peluang untuk mendapatkannya sangat kecil. Dia menghela nafas dan melanjutkan ke depan. Dia melewati hamparan reruntuhan, lalu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Nona kecil, jika tidak terburu-buru, bisakah aku mengambil beberapa barang untuk diriku sendiri selama ini? Pikiran pertama Nona kecil adalah menolak permintaan Wang Baole, tetapi dia tahu alasan itu tidak ada di pihaknya kali ini. Keheningannya menunjukkan persetujuannya. Mata Wang Baole berbinar ketika Nona kecil tetap diam. Dia melihat sekeliling sebelum mendekati reruntuhan. Dia memeriksa daerah itu secara mendetail, melakukan satu putaran pencarian sebelum menemukan beberapa harta Dharma yang rusak, menyimpannya. Mustahil untuk membedakan seperti apa harta karun Dharma aslinya. Namun, kemahiran Wang Baole dalam persenjataan Dharmik berarti dia tahu bahwa persenjataan itu dibuat dari bahan yang luar biasa. Dia bermaksud untuk membongkar komponen-komponen tersebut menjadi komponen-komponennya masing-masing dan menggunakan kembali komponen-komponen tersebut. Wang Baole maju di tengah kesunyian Nona kecil dan terus memulung. Dia mengambil barang apapun yang dia rasa bisa berguna tanpa ragu-ragu. Dia bertemu dengan beberapa patroli klan Never Ending di sepanjang jalan, tetapi penyamaran yang dia miliki padanya telah dirajut oleh Nona kecil, melalui penerapan hukum hamparan luas. Akibatnya, pertemuan tersebut berakhir dengan ketakutan yang tidak berbahaya. Hasil tangkapannya semakin melimpah saat dia terus menghindari penangkapan. Tidak peduli apakah itu adalah harta Dharma yang rusak, bagian-bagian yang tampak konyol dan tidak jelas, tanaman yang layu, atau benih yang sesekali mengering, dia tidak meninggalkan apapun dan mengambil semuanya. Dengan bimbingan Nona kecil, dia mendekati gerbang gunung Istana Dao hamparan luas dengan mantap. Wang Baole telah mendengar suara gemuruh keras dari gerbang gunung dari kejauhan. Sekarang setelah dia semakin dekat dengan gerbang, dia segera melihat artefak dharmik berbentuk palu besar yang menembus puncak gunung. Itu memancarkan kekuatan yang luar biasa karena terus menarik energi tak dikenal dari bawah tanah. Proses ekstraksi ini begitu dahsyat hingga menghasilkan suara gemuruh yang terus-menerus di udara. Dibandingkan dengan artefak dharmik, Wang Baole hanyalah seekor semut, kecil dan tidak berarti. Ketidakberartiannya memperbesar kekaguman yang diilhami oleh artefak tersebut. Apa sebenarnya artefak dharmik raksasa ini? Apa yang dilakukannya? Wang Baole menelan ludah sambil bergumam di kepalanya. Ini adalah lintah penguras esensi milik Raja Ilahi Kedua dari klan Neverending. Ini digunakan untuk menguras esensi sistem bintang, yang kemudian akan digunakan sebagai energi untuk menggerakkan kemajuan Raja Ilahi. Ada sembilan sistem bintang di bawah pemerintahan Raja Ilahi Kedua. Dia bermaksud menggunakannya untuk membangun landasan bagi terobosannya dari alam raja ke alam kaisar, ada 37 Raja Ilahi di klan Tanpa Akhir, dan 5 Kaisar Ilahi Agung di atas mereka. Misi kecil berkata dengan dingin setelah hening beberapa saat. 37 Raja Ilahi, 5 Kaisar Ilahi. Wang Baole menyipitkan matanya. Dia telah mengetahui bahwa klan Tanpa Akhir memiliki kaisar selama dia berada di mimpi gelapnya. Tapi jumlahnya sembilan, bukan lima. Orang yang muncul di sekte kegelapan adalah Kaisar Tuomu. Dia sendiri yang memiliki enam Raja Ilahi di bawah komandonya. Faktanya, dia bisa dianggap sebagai salah satu Kaisar Ilahi yang paling kuat dan berada di peringkat tiga besar. Namun, sudah jelas bahwa jumlah Raja Ilahi dan Kaisar Ilahi telah berkurang. Setidaknya ada empat Kaisar Ilahi yang lebih sedikit. Wang Baole terguncang. Tapi dia sudah menebaknya. Mereka pasti telah gugur dalam pertempuran selama ini. Wang Baole juga bisa merasakan apa yang tersembunyi di balik kata-kata Nona kecil. Perasaan rumit dan melankolis. Namun, dia tidak bisa tidak bertanya. Menjadi begitu kuat meskipun dia hanyalah Raja Ilahi kedua. Berapa tingkat kultifasinya? Keranah domain bintang. Alam budidaya macam apa yang merupakan alam raja. Dan seberapa kuat sebenarnya Raja Ilahi yang pertama. Jika mereka tidak berada di tempatnya saat ini, Nona kecil mungkin tidak akan menjawab pertanyaannya. Namun, mereka telah kembali ke tempat yang familiar baginya. Dia mungkin tampak tenang, tetapi emosi melonjak dalam dirinya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan lembut. Raja Klan Never Ending setara dengan ranah Star Domain. Sebagai Raja Ilahi kedua, dia telah mencapai tahap kesempurnaan alam bintang dan hanya berjarak setengah langkah dari alam Kaisar. Apakah itu cukup kuat untukmu? Adapun Raja Ilahi yang pertama, Nona kecil terdengar bingung pada saat itu. Dia tampak agak tidak yakin saat dia merenung, sebelum melanjutkan kata-katanya. Raja Surgawi pertama adalah entitas yang sangat misterius di Klan tanpa akhir. Hanya sedikit yang tahu namanya. Namun ada dua rumor yang cukup membuktikan betapa menakutkannya dia. Dikabarkan bahwa dia menantang Kaisar Ilahi kelima. Coba tebak bagaimana akhirnya. Misi kecil melontarkan pertanyaan kembali pada Wang Baole. Wang Baole membeku. Dia menjawab setelah berpikir beberapa lama, dia kalah tapi selamat dari pertarungan. Ia memenangkan. Jawaban Little Missy seperti sambaran petir yang meledak di dalam kepala Wang Baole. Mungkin tidak seburuk itu jika dia tidak mengalami mimpi gelap, tapi dia pernah mengalaminya. Dan sebagai hasilnya, dia lebih tahu dibandingkan orang biasa tentang perbedaan kekuatan antara seorang kultifator di alam bintang dan seorang di alam semesta dunia. Itulah sebabnya reaksi pertamanya terhadap jawaban nona kecil adalah, itu tidak mungkin. Jelas bahwa banyak orang lain yang berbagi reaksinya. Itu sebabnya Little Missy menyebutnya rumor. Bagaimana dengan rumor kedua? Meskipun Raja Surgawi pertama ini jauh melampaui kemampuannya, Wang Baole mau tidak mau menyelidiki lebih jauh. Lebih sedikit orang yang percaya pada rumor kedua. Setidaknya aku tidak. Rumor mengatakan bahwa Kelantan Pak Akhir pernah memiliki sembilan Kaisar Ilahi. Dia menghabisi empat dari mereka. Kaisar Ilahi yang tersisa tidak memberinya masalah apapun. Tampaknya tidak masuk akal. Oleh karena itu, hal ini masih merupakan rumor belaka. Anda juga harus memperlakukannya seperti itu. Mata Wang Baole membelalak saat dia mengalami gejolak emosi. Nona kecil mungkin tidak mempercayai rumor tersebut, tetapi Wang Baole tahu bahwa Kelantan Pak Akhir pernah memiliki sembilan Kaisar Ilahi. Apakah rumor itu benar? Jika itu benar, Raja Ilahi pertama ini pasti sangat kuat. Wang Baole memiliki setengah pikiran untuk menanyai Nona kecil lebih lanjut tentang detail yang lebih pribadi. Tetapi dia bisa melihat kesuraman yang perlahan-lahan menenggelamkan Nona kecil. Dia hanya bisa mengesampingkan kecurigaannya serta keterkejutannya dan menyimpan pertanyaannya untuk dirinya sendiri. Ketika mereka mendekati gerbang gunung, Nona kecil berbicara lagi. Jangan memasuki gerbang gunung. Pergilah ke belakang gunung. Saya akan menunjukkan jalan rahasia begitu Anda sampai di sana. Wang Baole tidak mengucapkan sepatah kata pun, dengan lancar mengubah arah yang dia tuju dan berjalan ke belakang gunung. Saat dia mendekat, dia sesekali memiringkan kepala dan memandang artefak dharmik yang sangat besar di tengah puncak gunung. Dia sedikit putus asa. Ketika dia berada dalam mimpi gelap, pengetahuannya tentang klan tak pernah berakhir hanya terbatas pada saat Kaisar Ilahi datang menuntut jiwa anaknya dan apa yang ditemukan dalam beberapa catatan. Klan Neverending bukanlah klan tunggal, melainkan sebuah aliansi besar yang berpusat di sekitar klan Neverending. Ini terdiri dari banyak peradaban, mereka membentuk aliansi untuk melawan sekte kegelapan dan melampaui hidup dan mati. Mereka ingin menghentikan sekte kegelapan mengangkut jiwa mereka atas nama Dao Surgawi. Adapun apa yang terjadi setelahnya, ketika penguasa sekte dari sekte kegelapan jatuh dan Dao Surgawi runtuh, federasi klan yang tidak pernah berakhir, bangkit untuk mendominasi. Semangat Wang Baole tenggelam, pengetahuannya tentang klan Neverending, meski tidak lengkap, masih signifikan. Saat dia menghela nafas dalam hati, pikirannya melayang ke federasi. Di hadapan domain Dao Klan Neverending dan alam semesta luas klan Neverending, masa depan federasi, yang diubah oleh pedang perunggu kehijauan kuno yang berasal dari Istana Dao Hamparan Luas dan yang telah mengarahkan federasi dari peradaban berbasis teknologi dibandingkan peradaban berbasis budidaya, mungkin bukanlah peradaban yang cemerlang dan penuh harapan. Dalam keheningannya, Wang Baole telah berjalan ke belakang Istana Dao Hamparan Luas dan hendak mendekat. Saat itulah suara nona kecil terdengar panik. Hati-hati, anggota klan Neverending yang masuk. Begitu dia mengatakan itu, tujuh hingga delapan kendaraan tempur mendekat dengan cepat dari langit. Selain tiga kendaraan terdepan yang masing-masing memuat satu orang, kendaraan lainnya masing-masing memuat tiga hingga lima orang. Saat mereka melaju, satu kendaraan berhenti di jalurnya. Salah satu dari tiga anggota klan Neverending yang berdiri di dalam kendaraan menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Wang Baole, yang berdiri di reruntuhan di bawah. Dia berbicara tiba-tiba dan mengatakan sesuatu yang dapat dipahami Wang Baole. Saya Nan Zou, kultifator klan Neverending kelas tiga, cabang ketiga, di bawah komando Raja Ilahi kedua. Saya dengan ini memerintahkan Anda untuk bergabung dengan tim kami dan mendukung upaya pemusnahan. Naik ke kendaraan dan beri kami nama Anda. Budidaya tingkat alam saluran jiwa anggota klan Neverending melonjak dalam gelombang yang kuat, menyapu keluar dan membawa suaranya kekejauhan. Itu bergemuruh seperti guntur. Misi kecil tiba-tiba menjadi gugup. Dia berkata dengan tergesa-gesa, dia memerintahkanmu untuk naik ke kendaraan. Dia bertanya padamu. Wang Baole tidak menunggu Nona kecil menyelesaikan perkataannya. Dia tampak tidak terpengaruh. Dia tahu betapa berbahayanya kesulitannya saat ini. Namun, tidak ada gunanya merasa gugup. Dia menggeser kakinya dengan tenang dan langsung terbang ke udara, berlari langsung menuju kendaraan tempur yang melayang di udara. Dia mendarat dalam sekejap dan berdiri bersama dengan anggota klan Neverending lainnya. Matanya menyapu mereka dengan cepat. Armor mereka berbeda dari yang dimiliki oleh penggarap ranah Soul Conduit. Dia ingat bahwa kendaraan tempur yang dia lihat beberapa kali sebelumnya hanya memiliki satu orang di dalamnya. Dia cukup yakin bahwa keduanya juga baru saja direkrut dalam waktu singkat. Tampaknya tidak ada banyak rasa saling menghormati yang ditampilkan antara dua orang yang baru direkrut dan penggarap ranah Soul Conduit. Roda gigi di kepala Wang Baole mulai berputar dengan cepat. Saat Nona kecil selesai berbicara, Wang Baole, bukannya memberi hormat atau membungkuh, malah menundukkan kepalanya dan berbicara dalam bahasa Sekte Kegelapan. Baole, misi kecil terdiam begitu dia berbicara. Penggarap ranah Soul Conduit tampaknya tidak terganggu dengan sikap Wang Baole dan hanya mengangguk. Kendaraan tempur itu melaju ke depan sekali lagi, berlari ke kejauhan. Saat itulah Wang Baole diam-diam menghela nafas lega. Dia tidak yakin bagaimana anggota klan Never Ending saling menyapa dengan kenam tangan mereka. Setelah mengamati tidak adanya perilaku hormat antara dua anggota baru lainnya dan penggarap ranah Soul Conduit, dia memutuskan untuk tidak memberikan salam hormat dan hanya menundukkan kepalanya. Dia telah mengambil keputusan yang tepat. Klan Never Ending adalah sebuah aliansi, dan para anggotanya berbagi jaringan hubungan yang rumit satu sama lain. Politik internal aliansi itu rumit dan berantakan. Itulah sebabnya, meskipun yang lemah memberi salam hormat kepada yang kuat adalah hal yang lungrah, Wang Baole bisa lolos hanya dengan anggukan kepala sederhana. Kendaraan tempur itu melaju menjauh dari gerbang gunung istana Dao Hamparan Luas. Wang Baole terdiam sepanjang perjalanan. Setelah satu jam melaju kencang melintasi medan perang, reruntuhan kota besar muncul di depan mereka. Reruntuhan itu menutupi area yang luas. Banyak bangunan di dalamnya tampak cukup terpelihara dan utuh. Mereka bukan satu-satunya kendaraan tempur yang tiba. Ada puluhan kendaraan tempur di langit sekitar reruntuhan kota. Misimu adalah memusnahkan semua yang selamat. Kata penggarap ranah Soul Conduit dengan dingin. Kemudian, dengan satu langkah, dia terbang keluar dari kendaraan tempur dan langsung menuju reruntuhan kota. Para pembudidaya yang berada di kelompok kendaraan tempur mereka, termasuk Wang Baole, melakukan hal yang sama. Para penggarap klan Never Ending yang datang dari tempat lain juga melakukan hal yang sama. Wang Baole mengamati bahwa tingkat budidaya anggota klan tanpa akhir di sekitarnya sangat bervariasi. Yang terkuat berada di ranah Soul Conduit dan yang terlemah di ranah Formasi Inti. Ada juga beberapa penggarap ranah Naschen Soul. Wang Baole mendarat tanpa suara di tengah pengamatannya. Saat dia maju, dia merenungkan bagaimana dia bisa meninggalkan anggota klan yang tidak pernah berakhir ini dan kembali ke gerbang gunung. Dia melanjutkan perjalanannya saat gerombolan besar kultifator klan Never Ending melonjak maju dan menyerang. Serangkaian ledakan menggelegar terjadi di reruntuhan. Raungan orang-orang yang melawan, dan suara orang lain yang meledakan diri terdengar tanpa henti. Jelas bahwa kota yang hancur ini adalah salah satu tempat berkumpulnya para penggarap istana Dao Hamparan Luas yang masih hidup berkumpul. Mereka belum menyerah pada klan yang tak pernah berakhir. Setelah vaksi inti istana Dao Hamparan Luas membawa harapan bersama mereka saat mereka pergi, para penggarap ini memilih untuk tetap tinggal dan mengikat nasib mereka dengan nasib planet Dao Hamparan Luas. Seiring berjalannya waktu, mereka melihat kelahiran baru. Meskipun masa depan tampak suram, meskipun mereka melihat pengkhianat di tengah-tengah mereka, sebagian besar dari mereka masih memilih untuk berjuang sampai nafas terakhir. Ledakan yang memekakan telinga terus bergema di udara saat Wang Baole maju tanpa suara. Ada dua penggarap klan Never Ending di sekelilingnya, kira-kira berjarak seribu kaki satu sama lain. Salah satunya berada di ranah formasi inti dan yang lainnya di ranah jiwa baru lahir. Saat Wang Baole sedang memikirkan bagaimana dia bisa melarikan diri dari keduanya dan meninggalkan reruntuhan kota, gelombang roh di alam Naschen Sol meletus dari dalam pavilion di jalur mereka. Gelombang energinya sangat kuat, dan letusannya menyebabkan pavilion itu runtuh. Seseorang berlari keluar dari dalam dan menyerang, menuju penggarap klan tanpa akhir di alam jiwa yang baru lahir. Itu adalah seorang wanita yang tampak seperti berusia empat puluhan. Kultifasinya tampak tidak stabil. Meskipun dia berada di alam Naschen Sol, dia juga terluka. Saat dia berlari keluar, dia langsung menuju ke kultifator klan Never Ending di alam Naschen Sol dan bertabrakan dengannya. Tabrakan itu menimbulkan suara keras. Wanita itu memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya pucat pasi. Dia bergeser dan melaju ke kejauhan dalam upaya melarikan diri. Kultifator klan Never Ending, meski dipaksa mundur, hanya menderita luka ringan akibat serangan sebelumnya. Kilatan tajam melintas di matanya saat dia mengejarnya. Seluruh rangkaian peristiwa terjadi di depan mata Wang Baole. Dia tidak mengungkapkan emosi apapun di wajahnya. Dia hanya melirik, lalu berbalik dan diam-diam mengamati pavilion yang runtuh itu. Dia sengaja menghindari berjalan menuju pavilion dan malah menuju ke arah lain. Namun, selain Wang Baole, ada kultifator ranah formasi inti lain yang hadir. Setelah berpikir beberapa lama, penggarap klan Never Ending berlari menuju pavilion. Dia langsung mendekat. Saat itulah serangkaian gelombang energi muncul dari dalam pavilion. Terjadi ledakan keras, disusul pecahan batu yang pecah dimuntahkan ke udara. Seseorang terbang keluar dari pavilion. Kali ini, auranya jelas lebih lemah dan berada di ranah formasi inti. Sosok itu menyerang kultifator klan Never Ending. Dia tampak berusia 20-an. Untuk mencapai budidaya ranah formasi inti pada usia seperti itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Meskipun dia juga jelas terluka, serangannya tetap ganas dan brutal. Namun, kultifator klan Never Ending juga sama kuatnya. Tampaknya akan sulit untuk mengidentifikasi pemenang yang pasti karena mereka terus bertarung. Kultifator klan Never Ending segera membentak Wang Baole dan memanggil Wang Baole untuk membantu. Para pemuda dengan jelas melihat hal itu. Keputus asaan melintas di matanya. Dia tampak seperti hendak berbalik dan melihat pavilion di belakangnya tetapi menghentikan dirinya pada saat terakhir. Dia tidak perlu melihatnya. Tidak jauh dari situ, Wang Baole telah melihat apa yang dia cari. Di pavilion ada seorang gadis berjongkok di bawah pecahan batu, memeluk lutut, dan gemetar. Pakaiannya kotor dan berdebu, seperti pakaian pengemis. Dia menatap pemuda yang saat ini sedang bertempur dengan air mata mengalir di pipinya. Lalu, dia melihat Wang Baole. Gemetarnya semakin hebat. Wang Baole mengamati pemandangan itu dalam diam, lalu menatap area sekitarnya. Setelah memastikan tidak ada anggota klan Never Ending lain di sekitarnya, dia mulai melangkah maju dengan wajah datar. Kecepatannya meningkat. Kemudian, dengan kecepatan yang tiba-tiba, dia mendekati dua kultifator yang sedang bertempur. Kultifator klan Never Ending terdorong oleh pendekatannya sementara pemuda itu melolong putus asa. Saat yang terakhir bersiap untuk meledakkan dirinya, Wang Baole mempercepat lagi, berubah menjadi bayangan yang melewati kultifator klan Never Ending. Kultifator klan Never Ending bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum ketiga kepalanya jatuh dari tubuhnya. Darah muncrat dari luka itu saat tubuh tanpa kepalanya jatuh ke tanah. Pemandangan itu mengejutkan para pemuda. Dia mundur dengan tergesa-gesa, menatap Wang Baole dengan tatapan bingung dan waspada di matanya. Wang Baole tidak melihat mereka. Dia berbalik dan hendak pergi. Saat dia berbalik, Nona kecil, yang terdiam sejak dia berbicara dalam bahasa klan Never Ending, menghela nafas pelan. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya, tapi cahaya sumber setelar tiba-tiba menyelimuti tubuh pemuda yang kebingungan dan waspada serta gadis muda itu. Tubuh mereka berubah seketika dan tepat di depan mata Wang Baole menjadi anggota klan Never Ending. Bantu aku memberi tahu mereka. Ilusi itu hanya akan bertahan selama setengah jam. Mereka harus cepat melarikan diri. Ada sedikit kerutan di alisnya. Tindakan Little Missy tidak masuk akal. Selain itu, jika keduanya ditemukan oleh klan Never Ending, bahkan dia pun akan terlibat dan berada dalam bahaya. Misi kecil sepertinya menyadari tindakannya yang terburu-buru. Setelah hening beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dan berkata, untuk pertama kalinya. Saya minta maaf. Wang Baole menghela nafas. Dia berbalik dan menatap pemuda itu, yang dengan cepat pulih dari keterkejutannya menyaksikan transformasi Wang Baole. Wang Baole senang dengan kesembuhannya yang cepat. Dia berkata, dengan suara rendah dan dalam bahasa istana dao hamparan luas. Ilusi itu akan hilang setelah setengah jam. Cepat pergi. Pemuda itu gemetar ketika mendengar itu. Dia menatap Wang Baole dengan pandangan tak terduga sebelum menarik gadis muda yang gemetar itu. Mereka hendak pergi ketika gadis muda, yang sekarang muncul sebagai salah satu klan tanpa akhir, menoleh saat dia diseret dan menatap Wang Baole. Tiba-tiba dia bertanya, Senior, siapa namamu? Wang Baole sedikit mengernyit. Dia menatap gadis yang penampilannya telah berubah menjadi anggota klan Never Ending dan matanya tetap jernih dan cerah. Dia memikirkan masa depan federasi dan berkata dengan suara rendah, Baole. Karena itu, Wang Baole berbalik dan melaju ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Misi yang diikuti oleh ratusan anggota klan Never Ending ini tidak membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Itu berakhir enam jam kemudian. Wang Baole tidak mengetahui jumlah pasti korban jiwa di Istana Dao, namun berdasarkan apa yang dia saksikan, jumlahnya pasti lebih dari empat puluh. Pada akhirnya, di bawah kekuatan gabungan dari beberapa penggarap ranah saluran jiwa, reruntuhan kota secara paksa dihapuskan dari permukaan bintang, tidak pernah terlihat lagi. Adapun para penggarap yang telah direkrut untuk berpartisipasi dalam misi, mereka diizinkan pergi setelah misi selesai. Mereka pergi secara terpisah, dan Wang Baole yang putus asa berlari menuju bagian belakang gerbang gunung Istana Dao hamparan luas. Setelah berpartisipasi dalam misi dan menyaksikan pertarungan klan Never Ending secara langsung, tidak ada lagi banyak kekurangan dalam peniruan Wang Baole terhadap seorang kultifator klan Never Ending. Wang Baole tidak lagi menyembunyikan jejaknya saat dia melakukan perjalanan, malah melaju di udara dengan berani. Dia bertemu dengan beberapa anggota klan Never Ending di sepanjang jalan. Tapi dia tidak menunggu sampai mereka meliriknya. Sebaliknya, Wang Baole secara aktif memberikan pandangan menilai mereka. Mata mereka akan bertemu, dan mereka akan bertukar anggukan sebelum berpisah. Perjalanannya tidak terganggu oleh bahaya. Wang Baole sekali lagi kembali ke belakang gerbang gunung Istana Dao hamparan luas. Setibanya di sana, dia berdiri dan menatap artefak darmik berbentuk Jack Hammer, mendengarkan suara gemuruh yang dihasilkannya. Suara nona kecil terdengar di kepalanya. Di mana kamu mempelajarinya, bahasa klan yang tidak pernah berakhir. Ini adalah bahasa Sekte kegelapan. Tahukah kamu, nona kecil? Wang Baole menjawab dengan tenang. Misi kecil terdiam lama setelah mendengar jawaban Wang Baole. Dia mengingat kekosongan sementara yang dialami ketika Wang Baole berada di artefak gelap. Dia punya kecurigaan. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya sekali lagi, yang disebabkan oleh Wang Baole yang tidak percaya. Tampaknya betapapun mustahilnya suatu tugas, selama dia mengucapkannya dan membuat pria itu mencobanya. Setelah beberapa waktu, pria itu akan berhasil dalam tugas tersebut. Kepalanya mulai berdenyut lebih keras memikirkan hal itu. Meskipun menyadari bahwa Wang Baole mungkin telah mengetahui gertakannya mengenai sekte kegelapan, dia masih percaya bahwa apapun yang dia katakan tetap benar selama dia tidak mengakui sebaliknya. Dia mendengus. Tentu saja, aku hanya mengujimu. Oh, apa gunanya tes ini? Anda tidak berencana membuat saya berperan sebagai pahlawan, bukan? Aku benar-benar tidak cocok untuk itu, nona kecil. Wang Baole menggeliat dengan malas. Dia mengesampingkan perasaan campur aduk yang dia rasakan terhadap pembantaian di planet Dao hamparan luas. Logikanya sederhana. Dia bukan orang suci. Dia hanya memikirkan federasi di dalam hatinya dan hanya akan bertanggung jawab atas federasi. Federasi, dan sekte kegelapan. Meskipun hatinya tertuju pada planet Dao hamparan luas, dia hanya bisa memberikan simpatinya. Itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan itu pada nona kecil, untuk menghentikannya berbicara dan menyuruhnya melakukan restorasi istana Dao hamparan luas sebagai tugasnya. Sebenarnya, meski sekte kegelapan telah jatuh, fondasinya tetap ada. Di dalam klan Never Ending terdapat entitas misterius dan kuat yang merupakan mata-mata dari sekte kegelapan. Ini adalah informasi yang sangat rahasia dan rahasia. Ilmu hitam yang saya pelajari awalnya diturunkan oleh orang ini. Itu sebabnya kamu bahkan dapat menganggapku sebagai salah satu murid besarnya. Roda gigi berputar kencang di kepala nona kecil, dan dia membuat sebuah cerita dalam hitungan detik. Setelah selesai dengan kisahnya, dia merasa senang dengan betapa cepatnya dia berdiri. Saya menguji Anda karena saya ingin tahu apakah Anda memiliki peluang untuk mendapatkan persetujuan master saya. Dengan bantuannya, kemungkinan masa depan Anda tidak terbatas. Misi kecil semakin senang dengan dirinya sendiri saat dia melanjutkan. Jika dia bisa membayangkan gambaran tubuhnya yang sebenarnya, orang akan melihatnya dengan tangan setengah terangkat dan tinju terangkat ke udara, seolah-olah sedang menunjukkan semangat. Ada ekspresi yang semakin aneh di wajah Wang Baole. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan nona kecil sebelumnya. Namun, kisahnya saat ini tampaknya masuk akal. Wang Baole mulai meragukan dirinya sendiri. Namun pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk tidak mempercayainya. Wang Baole mempertimbangkan keberadaannya di tengah misi dan memutuskan untuk tidak mengungkapkan ketidakpercayaannya. Dia menganggupkan kepalanya dan pergi bersama nona kecil. Dia menjadi lebih senang dan akhirnya berbagi lokasi jalan rahasia dengan Wang Baole. Wang Baole digelitik oleh nona kecil saat dia mendapatkan ketenangan pikiran. Dia agak mengemaskan jika seperti ini. Lagi pula, gadis-gadis yang mudah didapat semuanya adalah makhluk mengemaskan. Setelah menemukan jalan rahasia, Wang Baole terus menggoda nona kecil sambil melaju di jalan setapak, jauh ke dalam gerbang gunung istana dao hamparan luas. Jalan rahasia itu sangat tersembunyi. Itu dipenuhi debu dan kotoran, dan beberapa bagian telah runtuh. Tapi itu tidak menimbulkan masalah bagi Wang Baole. Dia maju dengan mantap. Dua jam kemudian, Wang Baole muncul di dalam gerbang gunung istana dao hamparan luas, di dalam gunung itu sendiri. Gunung itu telah terbelah menjadi dua, dan artefak darmik yang sangat besar terus menerus mengekstraksi sumber galaksinya. Hal ini mengakibatkan banyak retakan dan celah di tubuh gunung, hambatan di jalur Wang Baole. Ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tidak dapat diatasi. Itu hanya memakan waktu saja. Beberapa jam kemudian, dengan bimbingan nona kecil, Wang Baole akhirnya berhasil masuk jauh ke dalam gunung dan tiba di luar ruang rahasia. Dinding yang mengelilingi ruangan itu dipenuhi retakan, dan ada sisa energi dari Hex di tempatnya. Retakan di dinding mungkin telah merusak Hex dan melemahkan kekuatan Hex, tapi itu masih cukup kuat sehingga roh Wang Baole hampir terkoyak saat pertama kali mengalaminya. Semangatnya gemetar, dan pikirannya menjadi kosong. Tubuhnya bergoyang-goyah dan berada di ambang kehancuran. Untungnya, pada saat kritis itu, penyamaran yang menyelubungi wujud asli Wang Baole mulai memancarkan kekuatan lembut yang membuat Wang Baole kembali sadar. Wajahnya pucat dan semangatnya terguncang, dia mundur dengan tergesa-gesa. Bahkan dengan perlindungan hukum hamparan luas, dia masih bisa merasakan bahaya besar di hadapannya. Nona kecil, apakah kamu mencoba membuatku terbunuh? Wang Baole meringis. Perasaan bahaya yang mengkhawatirkan yang bisa dia rasakan sekarang jauh lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh seorang penggarap ranah sol konduit. Pengalamannya dalam mimpi gelap memungkinkan dia untuk menyimpulkan, dengan tingkat kepastian tertentu, bahwa kutukan ini telah dibuat oleh seseorang yang sama kuatnya dengan gurunya di sekte kegelapan. Selain itu, tidak lengkap dan rusak. Jika tetap utuh, dia mungkin tidak akan bisa memasuki area ini. Jiwanya akan terkoyak saat dia masih berada jauh. Fungsi inti Hex adalah untuk menyembunyikan tempat ini. Jangan khawatir, fakta bahwa Hex masih ada di sini berarti klan Neverending belum menemukan tempat ini. Cepat masuk. Tablet batu yang aku cari ada di dalam. Misi kecil terbatuk untuk menyembunyikan rasa malunya, lalu berbicara dengan tergesa-gesa. Wang Baole ragu-ragu sejenak sebelum mendekat dengan hati-hati. Little Missy melakukan yang terbaik untuk menggunakan hukum hamparan luas di sekitar Wang Baole dan melawan kutukan. Saat Wang Baole menggerakkan kakinya ke depan, dia akhirnya mencapai pintu batu kamar itu. Dia mendorong mereka, dan pintu terbuka perlahan. Wang Baole menarik nafas dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan melangkah masuk. Begitu dia memasuki ruangan, kutukan itu mulai mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Untayan cahaya muncul di hadapan Wang Baole. Salah satu dari untayan cahaya itu akan membuat Wang Baole melompat keluar dari kulitnya. Untungnya, dia mendapat perlindungan dari hukum hamparan luas, sehingga cahayanya tidak dapat membahayakan dirinya. Mendekatnya setiap helai cahaya membawa serta suara jeritan tajam, yang membuat tulang punggung Wang Baole menggigil. Dia bisa melihat perhubungan untayan cahaya ini di dalam ruangan. Di dalam perhubungan itu melayang sesuatu seukuran telapak tangan, di belah dua, tablet batu. Sepertinya itu tidak nyata sama sekali. Itu tembus cahaya dan ditutupi dengan garis-garis prasasti yang tidak dapat dipahami oleh Wang Baole. Tampaknya berdenyut perlahan dengan cahaya, sesuai dengan ritme tertentu. Aura kuno yang tak terlukiskan mengelilingi tablet batu itu. Saat mata Wang Baole tertuju padanya, mereka tampak melihat kematian banyak orang, kehancuran bintang, runtuhnya matahari, dan lenyapnya seluruh alam semesta. Pada saat yang sama, mereka juga melihat sumber segalanya, kehidupan baru, bintang baru, matahari baru, dan kelahiran alam semesta baru. Seolah-olah seluruh alam semesta ditempatkan di dalam loh batu. Itu tidak utuh dan tampak tidak lengkap. Apa? Apakah ini? Nafas Wang Baole terhenti saat dia bergumam. Saya juga tidak tahu. Tetapi ketika saya masih kecil, ayah saya pernah memberitahu saya bahwa ini adalah dao yang telah dipahami oleh kultifator tertinggi di domain dao lain dalam enam langkah. Gumam misi kecil. Kebingungan Wang Baole bertambah. Setelah beberapa saat, ketika suara melengking terus menyerang gendang telinga uang Baole akhirnya sadar. Bagaimana cara kita mengambilnya? Ayo segera bergerak. Saya merasa pakaian saya tidak akan bertahan lama. Jangan panik. Aku tidak mengikatmu. Di sini, Anda akan dapat menarik kekuatan di sekitarnya, kekuatan dari hex serta kekuatan dari tablet batu. Itu tidak hanya akan memastikan kesuksesanmu dalam menyempurnakan sarungnya, tapi sarungmu juga akan mampu menyerap sedikit kekuatan dari negeri ini, menciptakan landasan untuk berevolusi dan berubah menjadi artefak tertinggi. Nafas Wang Baole langsung bertambah cepat ketika Nona kecil mengatakan itu. Dia tidak berpikir terlalu banyak. Ini bukan tempat atau waktu baginya untuk melakukan penilaian mendetail. Dia mengambil keputusan hampir seketika. Mari kita terbangkan. Ketegasan mencerahkan mata Wang Baole. Tanpa ragu, dia membanting telapak tangan kanannya ke dada. Ada getaran dalam dirinya. Dia mengangkat tangan kanannya, mengeluarkan sarung yang menyilaukan dan bersinar dari tubuhnya. Sarungnya mulai bergetar begitu muncul. Ia telah bertahan dengan kuat melawan pukulan empat binatang dugulin, tapi sekarang, segera setelah muncul, ia mulai menunjukkan tanda-tanda retak dan pecah berkeping-keping di bawah kekuatan sekitar yang dipancarkan oleh untayan cahaya. Ada suara retakan di udara, dan sedikit retakan muncul di sarungnya. Wang Baole tidak tahu apa yang dilakukan Nona kecil, tetapi pada saat yang sangat kritis itu, penyamaran yang menyelubungi Wang Baole, yang dibentuk dari hukum hamparan luas, meledak dengan ledakan. Gelombang kejut melonjak keluar dan bertabrakan dengan untayan cahaya. Gambar Little Missy muncul, tangannya membentuk serangkaian segel tangan dengan cekatan. Untayan cahaya menyilaukan yang mengelilingi mereka tiba-tiba berhenti. Seolah-olah semuanya terhenti, Wang Baole menghela nafas lega. Dia bisa melihat bahwa Nona kecil sedang berjuang untuk menghalangi cahaya. Dia mengatur nafasnya, menyatukan kedua tangannya untuk membentuk serangkaian segel tangan, dan, tanpa penundaan, mulai menyempurnakan sarungnya. Wang Baole telah memetakan cara meningkatkan sarungnya dari artefak kelas 6 menjadi artefak kelas 7. Dia telah menjalani proses itu berkali-kali di kepalanya. Melalui pengumpulan material secara terus-menerus, inventaris materialnya saat ini juga cukup untuk penyempurnaan. Yang kurang darinya adalah keyakinan akan kesuksesannya. Di satu sisi, dia khawatir kegagalan akan mengakibatkan hancurnya sarungnya. Di sisi lain, bahan yang dibutuhkan untuk penyempurnaan itu langka dan berharga. Jika dia gagal, dia harus mengumpulkannya lagi. Itu bukan hal yang mustahil, tapi usaha yang diperlukan terlalu besar. Itulah sebabnya dia terjebak dalam meningkatkan keterampilannya pada penyempurnaan. Niat awalnya adalah untuk melanjutkan menyempurnakan sarungnya setelah dia yakin sepenuhnya akan kesuksesannya. Namun, kesempatan yang diberikan kepadanya saat ini terlalu jarang untuk ditolak. Ada juga sesuatu yang penting yang dikatakan nona kecil sebelumnya, di akhir. Sarungku akan mampu menyerap sedikit kekuatan dari tanah ini, menciptakan fondasi untuk berevolusi dan berubah menjadi artefak tertinggi. Antisipasi yang intens terpancar di mata Wang Baole. Dengan lambayan tangannya, sejumlah besar material terbang keluar. Dia membentuk serangkaian segel tangan dengan cepat. Dalam beberapa saat, bahan-bahan tersebut mulai meleleh saat Wang Baole mengekstraksi esensinya. Masih ada masalah menemukan kuali untuk penyempurnaan sebenarnya. Wang Baole mungkin mengetahui kekuatan suci berbasis api, yang mungkin cukup untuk persenjataan darmik biasa, tetapi untuk kasus khusus ini, mata Wang Baole berbinar. Dia berbicara tiba-tiba. Nona kecil, apakah kamu bisa melepaskan satu helai cahaya? Misi kecil berbalik ke arah Wang Baole dengan kasar dan menatap. Dia hendak mengatakan sesuatu sebelum dia melihat tatapan tegas dan tegas di mata Wang Baole. Dia tidak berusaha menghalanginya, hanya membentuk serangkaian segel tangan dan menggunakan kekuatan hukum hamparan luas untuk membebaskan sehelai cahaya pun. Itu menyerang Wang Baole, meskipun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat karena hukum hamparan luas memperlambatnya. Kelambatannya memberi peluang bagi Wang Baole. Saat untayan cahaya mendekat, Wang Baole melemparkan materialnya dalam urutan yang benar, memanfaatkan cahaya untuk memotong material menjadi bentuk dan ukuran yang diinginkan. Rasanya seperti menari di ujung pisau. Wang Baole memusatkan perhatian penuhnya pada tugas itu, takut membiarkan dirinya teralihkan sedikitpun. Dia tidak lagi memperhatikan bahaya atau bahkan menyadari keberadaannya. Dia hanya melihat kehalusan sarungnya. Itu adalah satu-satunya hal yang ada di dunianya. Dia tidak membiarkan dirinya gagal. Meskipun nona kecil telah mengatakan bahwa dia pasti akan berhasil, dia tetap berhati-hati dan waspada. Obsesinya telah mencapai puncak kegilaan. Suara gemuruh terdengar di udara. Bahan dalam jumlah besar terus diiris dan dilebur sebelum Little Missy menarik kembali untayan cahayanya. Wang Baole terus membuat segel tangan dan menyatukan bahan-bahan tersebut dengan sarungnya. Semuanya berjalan lancar, tanpa hambatan. Setengah jam kemudian, Wang Baole telah menyiapkan semua materi dan meletakkannya di sarungnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ada cahaya terang di matanya. Wang Baole tahu bahwa penyempurnaan sebenarnya baru saja akan dimulai. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil cukup pasir persenjataan dari gelang penyimpanannya, lalu, tanpa ragu-ragu, menyatukan pasir itu dengan sarungnya. Dengan serangkaian segel tangan dan lambayan tangannya, mantra berbasis api muncul dari dirinya. Api menyelimuti seluruh sarungnya, dan aura sarungnya mulai meningkat secara eksponensial. Itu maju dari artefak kelas 6, merayap ke atas menuju kelas 7. Auranya menjadi semakin menakutkan. Namun, itu masih satu langkah untuk maju dari artefak kelas 6 ke artefak kelas 7. Wang Baole tidak tahu apa yang dia lewatkan. Dia mulai merasa cemas. Jelas bahwa berdasarkan perhitungannya, dia seharusnya berhasil menyempurnakan sarungnya menjadi artefak kelas 7 pada saat ini. Yang tersisa adalah pemasukan dewa dengan sarungnya sehingga bisa menjadi artefak kelas 7 yang sebenarnya. Di mana kesalahan saya, Wang Baole yang panik menyaksikan sarungnya mencapai puncak kehalusannya dan tidak dapat lagi dimurnikan. Namun, tanpa terobosan apapun pada tingkatannya, ia mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Berdasarkan pemahamannya tentang persenjataan Darmik, jika dia tidak segera menyelesaikan masalah ini, sarungnya akan terus pecah. Ia akan mulai melahap dirinya sendiri seolah-olah sedang membakar dirinya sendiri. Setelah semua bahan habis dikonsumsi, artefak itu sendiri akan hancur total. Retakannya, apakah karena kurang lentur? Pada saat kritis itu, ketika Wang Baole tetap terguncang, Nona kecil tiba-tiba membentuk serangkaian segel tangan. Tablet batu itu mulai terangkat ke udara, lalu berlari menuju sarungnya. Ia muncul di atas sarungnya dan tenggelam ke bawah. Sarungnya segera bergetar. Kekuatan di sekitarnya sepertinya telah menekan tanda-tanda retakan sebelumnya, mencegah artefak itu pecah. Perbaiki dengan cepat. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sarungmu ini? Tidak lagi sama dengan yang dijelaskan dalam resep yang kuingat. Aku hanya bisa membantu memperbaikinya dan mencegahnya pecah, kata Nona kecil dengan susah payah. Wang Baole dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan dan mengeluarkan sejumlah besar material. Saat dia memulai perbaikan, dia mulai memikirkan masalah kelenturan. Dia bisa mendengar nada permintaan maaf dalam suara Nona kecil, tapi dia belum siap menerima kegagalan. Faktanya, jika penyempurnaan benar-benar gagal kali ini, Wang Baole merasa bahwa dia tidak mungkin lagi meningkatkan sarungnya menjadi artefak kelas 7. Jika itu benar-benar terjadi, maka aku harus mencobanya, meskipun itu berarti kegagalan. Kurang kelenturannya, saya hampir menghabiskan semua bahan yang saya miliki. Tapi, ada sesuatu di sini yang sesuai dengan kebutuhan. Mata Wang Baole menjadi sedikit merah saat dia menatap untayan cahaya yang ditarik kembali oleh Nona kecil sebelumnya. Nona kecil, lepaskan untayan cahayanya. Wang Baole berteriak, keterkejutan melintas di wajah Nona kecil. Dia tahu apa yang Wang Baole coba lakukan. Apakah semua usaha itu sepadan? Misi kecil mau tidak mau bertanya. Kami sudah berada pada tahap ini. Jika kita tidak berhasil, sebaiknya kita basmi semua harapan sekarang. Wang Baole mengatupkan rahangnya, dan cahaya terang berkedip di matanya. Misi kecil memberinya tatapan panjang dan tak terduga. Dia berhenti berusaha mencegahnya dan segera membentuk serangkaian segel tangan. Untayan cahaya yang dia tarik kembali langsung dilepaskan, dan melesat menuju Wang Baole. Begitu seberkas cahaya mendekat, Wang Baole memutuskan untuk memberikan semua yang dimilikinya. Dia berteriak dan membentuk serangkaian segel tangan. Dia mengarahkan sarungnya ke depan, berlari menuju untayan cahaya, bukan untuk bertabrakan dengannya, tapi, untuk melahap dan menyatu dengannya. Dia berencana untuk menggabungkan untayan cahaya terkutuk itu dengan sarungnya. Untayan cahaya langsung menyatu dengan sarungnya. Namun, ia memiliki kekuatan untuk membelah segala sesuatu, dan sarungnya tampaknya tidak mampu menahan kekuatannya. Itu mirip dengan manusia biasa yang menelan pisau tajam. Bilahnya akan menusuknya kapan saja. Namun, kekuatan tablet batu itu adalah kekuatan besar yang menyelimuti sarungnya dengan erat. Ledakan dahsyat meletus di udara, dan seberkas cahaya tidak bisa menembus sarungnya. Kegilaan mewarnai mata Wang Baole saat dia menyaksikannya, dan dia berteriak. Yang lainnya, misi kecil juga tercengang melihat pemandangan di depannya. Dia membentuk serangkaian segel tangan dengan cekatan, dan untayan cahaya kedua terbang ke udara dan juga dimakan oleh sarungnya. Diikuti oleh untayan ketiga, lalu untayan keempat, dan kelima. Dalam rentang 30 napas, Wang Baole telah menyatukan lebih dari 100 helai cahaya dengan sarungnya. Sarungnya penuh dengan lubang pada saat ini. Jika bukan karena tablet batu yang menyatukannya, itu akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu sejak lama. Namun, saat ini, masih mempertahankan bentuknya. Ini berarti peluang bagi Wang Baole. Tangannya terus membentuk segel tangan, untuk menyempurnakan artefak dan memperbaikinya. Ketika dia menghabiskan semua materialnya, dia mengeluarkan stelar sos dan melemparkannya ke sarungnya. Saat itu, dia tidak lagi memikirkan resep penyempurnaannya. Satu-satunya pemikiran di benaknya adalah memperbaiki sarungnya. Tidak mungkin untuk mengetahui berapa lama waktu telah berlalu. Pikiran Little Missy menjadi kabur. Semua untayan cahaya di area itu telah dimakan oleh sarungnya, dan Wang Baole telah menggunakan hampir seluruh sumber stelar miliknya. Sarungnya telah mengalami perbaikan terus-menerus tanpa menunjukkan tanda-tanda mencapai puncaknya. Saat itulah tiba-tiba, di dalamnya meletus, aura yang sangat kuat. Menerobos dari persenjataan Darmik kelas 6 menjadi persenjataan Darmik kelas 7. Penampilan sarungnya telah berubah drastis. Sepertinya itu terbentuk dari kristal. Orang bahkan bisa melihat untayan emas tipis tampak berenang di dalamnya. Selain Wang Baole, orang lain akan merasakan bahwa aura yang keluar dari sarungnya jauh melebihi persenjataan Darmik kelas 7 biasa. Ia bahkan bisa menyaingi persenjataan ilahi. Hanya Wang Baole, penciptanya, yang tahu bahwa sarungnya hanya ada di kelas 7. Faktanya, itu hanyalah bentuk awal yang membutuhkan perpaduan jiwa agar bisa sempurna. Tidak akan ada pengawasan untuk langkah terakhir itu. Dia bahkan bisa melaksanakannya ketika dia kembali. Wang Baole perlu mempertimbangkan pilihan jiwanya dengan cermat. Apa yang telah dia putuskan sebelumnya sudah tidak cocok lagi, apalagi dengan proses penyempurnaan sarungnya yang unik. Mata Wang Baole melotot memikirkan hal itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih udara. Sarungnya datang bersiul, mendarat tepat di telapak tangannya. Wang Baole menggigil ketika dia mengepalkan tangannya pada pegangannya. Seolah-olah di tangannya ada artefak menakutkan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Perasaan yang intens, yang membuat Wang Baole takut. Dia hendak memeriksa sarungnya lebih dekat ketika, tiba-tiba, sebuah aura, lebih lemah dari sarungnya dan tidak sekuat tablet batu, tapi masih cukup kuat untuk mengalahkan Wang Baole turun dari surga. Nona kecil berbicara dengan tergesa-gesa begitu auranya muncul. Kami telah ketahuan. Dia berkata, lalu, dengan satu langkah ke depan, membuat bayangan di atas loh batu. Tablet batu itu tampak meleles seketika, menyatu dengan wujud Nona kecil. Dia berlari menuju Wang Baole, dan saat dia menghilang ke udara, suaranya terdengar panik di kepala Wang Baole. Cepat, lari. Wang Baole hampir tidak membutuhkan Nona kecil untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan. Begitu auranya muncul, kepalanya mulai berdenging, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Rasanya tubuhnya bisa meledak kapan saja. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera menyimpan sarungnya dan mencoba melarikan diri dari ruang rahasia. Saat itulah dengusan sedingin es terdengar dari langit di luar gunung, menyebar ke segala arah. Di langit di atas gerbang gunung istana dauh hamparan luas, pusaran raksasa muncul tiba-tiba. Sebuah tangan yang sangat besar, terbuat dari sesuatu selain daging dan darah dan lebih besar dari seluruh puncak gunung, mengulurkan tangan dari pusaran dan meraih gerbang gunung. Gunung itu seperti tahu, hancur berkeping-keping jika bersentuhan dengan tangan. Tangan besar itu menghindari artefak darmik berbentuk jek hamer, dan malah menuju ke ruang rahasia. Itu sangat kabur, memecahkan atap ruangan dalam sepersekian detik. Di tengah gemuruh dan ledakan pecahan batu dan batu, itu muncul tepat di depan mata Wang Baole. Seluruh langit sepertinya terhalang oleh tangan raksasa ini. Wang Baole sangat terguncang. Budidaya di dalam tubuhnya sepertinya langsung membeku. Seolah-olah tubuhnya telah terkuras abis pada saat itu juga. Dia kehilangan kemampuan untuk melarikan diri dan hanya bisa menyaksikan tangan besar itu menghantam ke bawah. Saat itulah sarungnya, yang Wang Baole tidak punya waktu untuk memeriksanya, tiba-tiba memancarkan cahaya kristal. Cahaya keluar dari tubuh Wang Baole dan berlari menuju tangan raksasa itu. Tabrakan itu memicu ledakan yang memekakkan telinga dan menggelegar. Darah tumpah dari bibir Wang Baole. Pikirannya segera menjadi jernih, tetapi tidak ada waktu untuk terkejut. Dia segera mundur, dengan sangat tergesa-gesa. Mendengus lembut terdengar di atasnya di langit. Tangan besar itu menambah kecepatan, menembus dinding batu dengan mudah. Dengan sekali genggaman, ia menutupi separuh puncak gunung dengan telapak tangannya dan menariknya ke atas. Di dalam gunung, keseimbangan Wang Baole goyah saat dia, di samping gunung tempat dia berada, ditarik ke langit. Itu adalah hidup atau mati bagi mereka saat ini. Misi kecil mengabaikan semua kewaspadaannya. Dia muncul di belakang Wang Baole, tangannya kabur saat dia membentuk serangkaian segel tangan. Seketika, gelombang energi teleportasi melonjak dari dirinya dan menyelimuti Wang Baole. Jelas sekali bahwa risiko melarikan diri seperti itu terlalu tinggi. Kemungkinan mereka dihentikan terlalu besar. Itu adalah pertaruhan yang berisiko. Misi kecil mengertakkan gigi. Dia melepaskan napas Solki yang berharga dan mengarahkan jarinya ke tangan raksasa itu. Seluruh reruntuhan istana dao hamparan luas mulai berguncang. Untayan cahaya bintang keluar dari daratan di sekitar mereka, ditarik ke permukaan oleh nona kecil. Cahaya bintang adalah kekuatan hukum hamparan luas. Sekarang, mereka berkumpul dan berubah menjadi pedang besar yang ditenun dari cahaya bintang. Pedang itu diayunkan ke tangan raksasa itu. Itu sangat cepat. Seolah-olah kehendak bintang ini tiba-tiba berubah menjadi pedang. Ia menebas, memisahkan tangan dari pusaran. Gunung itu, yang tersangkut dalam genggaman tangan dan tertahan di udara, mulai berjatuhan. Sebagian besar benda itu hancur saat mendarat di tanah. Wang Baole memuntahkan seteguk darah. Dia pernah mengalami cedera sebelumnya dan kondisinya lebih buruk sekarang. Untungnya, teleportasi sudah diaktifkan. Di tengah gemuruh mantra-nya, raungan marah muncul dari langit di atasnya. Kali ini, tiga lengan berotot keluar dari pusaran, menghantam tanah dengan tujuan menghancurkan segalanya. Tubuh Wang Baole langsung hancur. Salah satu hal terakhir yang didengarnya adalah ledakan keras yang sepertinya menandakan kehancuran bintang tersebut. Kemudian, suara ketiga, dari orang lain selain pemilik ketiga lengan itu. Dia tidak punya waktu untuk menangkap apa yang dikatakan sebelum semuanya tiba-tiba terhenti. Saat berikutnya, ketika penglihatannya kembali jernih, dia kembali ke pavilion istana penyembahan dengan pedang perunggu kehijauan kuno. Dia tidak berada di depan istana kelima tetapi di depan ola besar istana ke enam. Begitu dia muncul kembali, Wang Baole memuntahkan seteguk darah lagi saat dia terhuyung, lalu jatuh ke tanah. Butuh waktu lama sebelum dia kesulitan untuk duduk lagi. Wajahnya pucat saat dia menghirup udara dalam jumlah besar, dan organ-organnya tampak hancur. Penderitaan yang luar biasa adalah penyiksaan. Meskipun tubuhnya menyatukan semuanya kembali dan menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat, hal ini tidak mengurangi rasa sakitnya. Itu hanya membuat rasa sakitnya semakin parah. Wang Baole adalah karakter yang kejam. Meski merasakan sakit yang menyiksa, dia menarik dirinya ke posisi bersila, mengeluarkan beberapa pil, dan mulai mengobati lukanya. Seluruh proses memakan waktu tiga hari. Rasa sakitnya berangsur-angsur memudar saat ia perlahan pulih. Pada hari keempat, Wang Baole membuka matanya dan menghela nafas panjang. Setelah memastikan bahwa dia memang aman sekarang, dia mulai mengingat semua yang terjadi di planet Dao hamparan luas. Segalanya terasa begitu nyata, seolah-olah hanya mimpi. Tapi itu nyata, sangat menakutkan. Dia masih belum pulih dari ketakutannya. Gambaran tangan besar muncul di benaknya. Orang terakhir. Berapa tingkat kultifasinya. Setelah hening beberapa saat, Wang Baole bertanya pada nona kecil. Ini semua salahmu? Menguras seluruh kekuatan Hex hanya untuk memperbaiki sarungnya. Jika bukan karena itu, kita tidak akan ketahuan secepat ini. Biarlah, aku juga salah. Kami juga tidak beruntung. Siapa yang tahu bahwa seorang penggarap alam bintang abadi sedang lewat tepat pada saat itu, kita tidak akan bernasib seburuk itu jika itu adalah seorang penggarap alam planet. Untungnya, penggarap ranah bintang abadi tidak sekuat itu. Seni mistiku menang dan berhasil menciptakan gangguan, yang mencegah dia mengejar kami setelah kami berteleportasi, misi kecil menghela nafas. Dia terus bergumam sampai akhir ketika nadanya menjadi sedikit senang. Alam bintang abadi, Wang Baole mengabaikan bagian dari pernyataan nona kecil yang tidak bisa dipercaya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Lalu, dia teringat sarungnya. Kegembiraan menguasainya saat dia membanting telapak tangan kanannya ke dada dan mencoba mengeluarkan sarungnya. Dia membeku. Dia tidak bisa melakukannya. Wang Baole menjadi cemas, tapi dia masih bisa merasakan hubungan kuat dengan sarungnya, yang sedikit meredakan kecemasannya. Lalu, sebuah ide muncul di benaknya. Dia memasukkan indera spiritualnya ke dalam sarungnya dan memeriksanya. Nyamuk-nyamuk yang ada di sarungnya telah lenyap semuanya, hanya menyisakan nyamuk berwarna hitam dan ungu. Ada ratusan lampu emas di sarungnya, sama banyaknya dengan untayan cahaya yang dia gabungkan dengan sarungnya. Mereka tampak seperti sedang hamil. Pemandangan itu memberi Wang Baole beberapa ide. Dia bertanya-tanya apakah mereka bisa berubah menjadi ratusan nyamuk emas. Sementara Wang Baole tetap tenggelam dalam pikirannya, di suatu tempat yang jauh dari tata surya, di domain bintang hamparan luas, di planet Dao hamparan luas, seorang pria parubaya terjepit di tanah. Dia telah kehilangan satu lengannya dan lima sisanya dipaku ke tanah dengan lima helai daun. Dia gemetar, matanya bersinar karena ketakutan dan kebencian. Dia menatap ke depannya, di hadapannya ada sebuah batu besar. Bersandar padanya adalah seorang pemuda, minum dari labu di tangannya, dan pedang kayu hijau di sampingnya. Pria parubaya itu adalah penggarap alam bintang abadi yang kuat dari klan Neverending yang telah menyerang Wang Baole. Dia tidak tahu persis siapa pemuda itu, tapi dia bisa menebaknya. Jawabannya membuat teror melanda dirinya seperti tsunami, dan dia segera membuka mulutnya. Tuanku, saya berada di bawah komando Raja Ilahi Kedua. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, bila pedang yang berkilauan terbang melewatinya, dan ketiga kepalanya terbang ke udara. Api hitam sedingin es menyebar dari luka-luka itu, membakar kepala-kepala serta membakar tubuh tanpa kepala. Dalam sekejap, seorang penggarap alam bintang abadi hancur, baik tubuh maupun jiwa. Berani menyakiti adik laki-lakiku. Siapa yang peduli siapa anda? Kamu bisa menggigitku, gumam pemuda itu. Dia mengangkat labunya dan meneguknya lagi. Memalingkan kepalanya, dia menatap ke langit. Seolah-olah matanya bisa menembus ruang angkasa, dan dia bisa melihat tata surya. Bibirnya bergerak membentuk senyuman. Adikku sayang, aku akhirnya menemukanmu. Saat ini, di pavilion istana pemujaan dengan tubuh pedang dari pedang perunggu kehijauan kuno, Wang Baole tenggelam dalam pemeriksaan sarungnya. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk bertanya pada nona kecil tentang transformasi sarungnya. Jangan lihat aku. Tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta yang tahu apa yang terjadi dengan sarungmu. Anda sebaiknya memperlakukannya sebagai mutasi total dan menyelesaikannya sendiri, kata nona kecil buru-buru. Wang Baole meringis sambil menggelengkan kepalanya. Dia mempelajari sarungnya lebih lama, tetapi tidak berhasil. Dia akhirnya menyerah. Wang Baole tahu bahwa kali ini dia mendapatkan harta yang sangat besar. Hal ini meningkatkan semangatnya secara signifikan. Mungkin karena kultivasi saya masih kurang memadai. Tunggu saja sampai saya mencapai alam Nas Censol. Mungkin, saat aku mencabut sarungku, satu tebasan saja akan membuat dewa dan Ibel 15 menangis minta ampun. Wang Baole membayangkan sosok heroik yang akan dia potong saat itu. Dengan semangat tinggi, dia berdiri dan menatap istana ke-6 di depannya. Dia bersedia mencobanya. Namun, pengalaman mengerikan yang dia alami di istana ke-5 memberitahunya bahwa istana ke-6 akan lebih berbahaya. Kemungkinan dia gagal sangat besar. Bahkan mencoba bertahan dalam jangka waktu yang ditentukan di dalam mungkin terbukti sulit. Tanpa pengalaman sebelumnya di istana ke-4 dan ke-5, Wang Baole mungkin akan menyerah untuk mencoba bertahan di istana ke-6. Bagaimanapun, peluang suksesnya kecil. Bahkan bisa diabaikan. Namun, dia berhasil mengais banyak harta karun saat berada di istana ke-4. Yang kelima, selain menyempurnakan sarungnya, dia juga memisahkani beberapa bahan langka. Meskipun sebagian besar telah dikeluarkan selama penyempurnaan sarungnya, fakta bahwa terdapat keuntungan yang luar biasa tidak dapat disangkal. Wang Baole terjebak dalam dilema. Dia ingin menerima misi di istana ke-6 dan melanjutkan perburuan harta karunnya, tetapi dia juga khawatir dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Setelah berpikir beberapa lama, Wang Baole terbatuk. Dia pertama-tama mendapatkan bantuan Little Missy dengan pernyataan penuh gairah, mengolesinya dengan ciuman, lalu memanfaatkan momen itu untuk beberapa pertanyaan. Nona kecil, apakah ada cara bagiku untuk tidak menyelesaikan misi di istana ke-6 tetapi dapat berteleportasi kembali kapan saja aku mau, seperti yang terjadi sebelumnya. Kamu berencana pergi mencari harta karun? Bukan. Missy kecil bertanya dengan dingin, nada suaranya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tahu persis apa yang dipikirkannya. Kemudian, dia berbicara lagi, dengan suara yang penuh pengalaman. Jadilah itu. Mengingat betapa kerasnya Anda bekerja sebelumnya, saya akan membantu Anda. Tapi sekali ini saja, kata Nona kecil dengan bangga, seperti seorang putri kecil. Wang Baole berkedip. Dia tahu pesan mendasar di balik kata-kata Nona kecil. Berdasarkan pemahamannya tentang dirinya, dia mungkin hanya mampu melakukan satu teleportasi terakhir. Itu sebabnya dia mengatakan apa yang dia katakan. Cukup. Wang Baole diliputi kegembiraan. Di luar kebiasaan, dia menghujaninya dengan sanjungan lagi, berlanjut hingga Nona kecil semakin menikmati kenyamanan dan pujian. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju Aula Besar Istana Kenam. Wang Baole menghentikan langkahnya tepat sebelum dia hendak memasuki Istana Kenam. Dia berbalik dan melihat Kong Dao di depan Istana Ketiga. Dia baru saja diteleportasi. Itu berarti Kong Dao telah berhasil lulus ujian murid sekte luar di Istana Kedua. Apa yang ada di hadapannya adalah ujian bagi murid sekte dalam di Istana Ketiga. Jika dia lulus juga, dia akan berbagi pangkat dan status yang sama dengan Sao Yameng. Kong Dao juga mengangkat kepalanya. Dia melihat Wang Baole berdiri di depan Istana Kenam di kejauhan dan tersenyum. Dia mengangkat tangannya, lalu duduk dan memulai proses penyembuhan. Wang Baole menatap Kong Dao dan Zao Yameng, yang sedang berkultivasi di Istana Ketiga. Kemudian, dia berbalik dan mengamati Istana Kenam di depannya. Matanya bersinar terang dengan cahaya yang aneh dan intens. Segera, dia menghela nafas. Tidak mungkin untuk dilewati. Saya yakin tidak ada seorang pun di sepanjang sejarah Istana Dao Hamparan Luas yang pernah mencoba melewati Istana Kenam saat berada di ranah formasi inti. Maksudku, lihatlah tingkat kesulitan yang semakin meningkat. Istana keempat berada di tingkat alam jiwa baru lahir dan Istana kelima, meskipun unik, mungkin juga berada di tingkat alam saluran jiwa. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Istana Kenam minimal harus berada di tingkat alam roh abadi. Faktanya, itu mungkin berada di tingkat alam planet, pikir Wang Baole, penyesalan memenuhi hatinya. Dia mungkin telah mencapai status dan pangkat murid pribadi, tetapi namanya akan tercatat dalam sejarah jika dia bisa melewati Istana Terakhir. Dia juga sangat tertarik dengan peringkat murid yang lebih tinggi, termasuk peringkat murid Dao Hamparan Luas. Apapun, kita akan lihat kemana hal ini membawa kita. Tidak ada salahnya mencoba karena kita sudah sampai di sini. Wang Baole menyipitkan matanya. Setelah berpikir beberapa lama, dia mengambil langkah maju dan memasuki Aula Istana Kenam. Kegelapan mengelilinginya, seolah-olah dia telah melangkah ke dalam jurang yang dalam. Wang Baole sudah terbiasa dengan hal ini, seperti halnya Istana Keempat dan Kelima. Dia berdiri dengan tenang dalam kegelapan pekat sambil menunggu suara dingin tanpa emosi untuk mengumumkan detail misinya. Dia tidak perlu menunggu lama. Suara itu muncul, seperti yang diharapkan, dan bergema di kehampaan Istana Kenam. Ujian murid angkat di Istana Kenam akan dimulai setelah rentang waktu seratus napas. Tolong persiapkan dirimu. Anda akan diteleportasi ke salah satu peradaban dalam aliansi klan Neverending, planet kelima di orbit kesembilan milik klan Tualite Ciperus. Anda harus menghancurkan menara kemarahan mendadak. Misi Anda selesai ketika Anda menghancurkan menara dan kembali. Misi ini sangat sulit. Mohon berhati-hati. Jika tidak ada penolakan tegas yang diberikan selama rentang waktu seratus napas, misi tersebut dianggap diterima. Harap dicatat bahwa suara dingin dan tanpa emosi itu menjadi datar seiring berjalannya waktu. Namun, kali ini, saat mencapai titik tertentu, tiba-tiba pernyataan itu berhenti tanpa menyelesaikan sisa pernyataannya. Wang Baole mengira dia mendengar batuk yang tidak jelas, atau mungkin tidak. Mungkin telinganya mempermainkannya, tetapi seluruh Istana Kenam, seluruh pavilion Istana Pemujaan, sebenarnya, tiba-tiba bergetar pada saat itu, tanpa Wang Baole menyadarinya. Seolah-olah kekuatan yang berasal dari relung terdalam alam semesta ini tiba-tiba melenturkan ototnya di depan pavilion Istana Penyembahan. Dengan demikian, pavilion itu bergetar, dan di dalam Istana Kenam, suara dingin tanpa emosi itu berhenti, dan kemudian keluar dari naskah. Ujian murid angkat di Istana Kenam akan dimulai setelah rentang waktu seratus napas. Tolong persiapkan dirimu. Anda akan diteleportasi ke planet Skandadao, di mana Anda harus mendapatkan tanda pencerahan. Anda dapat mengaktifkan mantra teleportasi setelah mendapatkan satu tanda pencerahan. Tingkat kesulitan misi ini tidak diketahui. Ini adalah misi berbasis penghargaan. Silakan berlatih. Wang Baole tercengang saat mendengar apa yang dikatakan suara itu. Kedua misi itu terpisah bermil-mil dalam hal tingkat kesulitan. Wang Baole merasa tidak percaya. Namun, sama seperti ronde terakhir, sebelum suara itu selesai berbicara, batuk yang terlihat seperti tipuan di telinganya, bergema di udara sekali lagi. Mata Wang Baole membelalak. Dia yakin dia tidak mendengar apa-apa. Dia menoleh dan menatap kekosongan di sekitarnya. Dia berkata, dengan ekspresi serius di wajahnya. Siapa ini? Wang Baole tidak mendapat jawaban atas pertanyaannya. Suara yang mengumumkan misi untuk istana ke-6 muncul kembali setelah selusin napas. Kali ini, suasananya tidak terlalu dingin dan lebih suram. Tolong persiapkan dirimu. Anda akan diteleportasi ke Queen Beetle Planet, di mana Anda harus menikah. Batuk, tolong persiapkan dirimu. Anda akan diteleportasi ke planet Entitas Surgawi, di mana bentuk fisik Anda akan diubah menjadi prajurit Entitas Surgawi. Batuk, Wang Baole berdiri di sana, ketakutan, saat batuknya terus berlanjut. Dia berpikiran untuk menyerah. Ini terlalu aneh, tapi suaranya menjadi masam, dan misi yang diucapkannya membuat jantung Wang Baole berdebar kencang. Godaan itu sungguh tak tertahankan. Terlepas dari itu, tidak peduli betapa menggodanya detail misinya, Wang Baole berhasil menyingkirkan pikiran serakah itu. Dia menangkap peluang, ketika suara itu sekali lagi disela oleh batuk, untuk berteriak dengan tergesa-gesa. Saya menyerah. Aku mengambil langkah yang salah. Saya menyerah. Aturannya menyatakan bahwa Wang Baole diteleportasi keluar dari istana ke-6 segera setelah dia menyerah menerima misinya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya, adalah suara merajuk itu mengabaikannya secara terang-terangan. Lebih tepatnya, ia tidak berani mengabaikannya. Wang Baole berdiri dengan bingung dan ketakutan, memanggil Nona kecil tanpa hasil saat suara cemberut itu mengumumkan selusin misi sebelum misi akhirnya diumumkan tanpa diganggu oleh batuk. Pesaing yang hebat dan terhormat, mohon persiapkan diri Anda. Anda akan diteleportasi ke hutan Miluo, di mana misi Anda adalah menghabisi anak binatang Starfang dan mengekstrak intinya. Pesaing yang hebat, harap berhati-hati dan sangat berhati-hati, sehingga orang yang Anda sayangi tidak berada dalam bahaya yang terlalu besar. Seekor anak Starfang bis yang baru lahir dapat menyaingi seorang penggarap di alam saluran jiwa, sementara bentuk dewasanya dapat bertahan melawan penggarap alam planet yang disempurnakan. Biskingnya dapat menang atas seseorang di alam planet dan mencapai tingkat alam bintang abadi. Mengingat statusmu yang sangat terhormat, terlepas dari keberhasilanmu dalam menghabisi binatang itu, kamu akan dianggap telah lulus ujian. Anda dapat memilih untuk kembali kapan saja setelah memasuki uji coba. Suara itu tidak lagi terdengar cemberut. Sepertinya ia mencoba untuk mendapatkan bantuan seseorang. Itu sama sekali tidak menghibur Wang Baole. Rambutnya berdiri tegak, dan dia mulai berkeringat deras. Menggigil dalam hati, dia hendak menolak misinya ketika pandangannya tiba-tiba kabur. Teleportasi telah dimulai. Wang Baole menghilang dari istana ke-6 di tengah keributan. Hutan Miluo bukanlah nama sebenarnya. Dinamakan demikian karena penampilan unik sistem bintangnya. Jika seseorang berdiri di titik tertinggi sistem bintang, mereka akan dapat melihat sistem bintang secara keseluruhan. Itu berbentuk pohon besar. Planet-planetnya tidak berbentuk bulat. Berdasarkan aturan yang mengatur sistem bintang ini, mereka telah berevolusi menjadi entitas berbentuk pohon, besar dan kecil. Mereka bahkan punya cabang dan daun. Jika seseorang memperluas indera spiritualnya keluar dan melakukan sapuan cepat, mereka mungkin akan mendapatkan gagasan yang salah, bahwa ada sepetak hutan di tengah angkasa. Itulah sebabnya hutan Miluo dikenal dengan nama itu. Ada dua alasan mengapa ia terkenal di domain dao klan yang tak pernah berakhir. Alasan pertama adalah ribuan spesies binatang hidup di hutan Miluo. Hampir semua spesies ini memiliki raja yang sangat berkuasa. Bahkan ada lima spesies dengan binatang leluhur mereka sendiri yang bahkan lebih kuat. Itulah sebabnya nama hutan Miluo telah tersebar luas di domain dao yang dijalankan oleh klan Neverending. Tidak ada yang berani menyinggung peradaban. Timbul dari alasan kedua, klan Neverending juga tidak berani melakukannya. Alasan kedua adalah, hutan Miluo adalah salah satu dari sedikit galaksi yang diwaspadai oleh klan Neverending dan diberikan pemerintahan mandiri. Saat ini, di salah satu dari banyak planet berbentuk pohon di hutan Miluo, salah satu habitat tempat Star Fang Beast berkeliaran, Wang Baole yang ketakutan dan kebingungan turun dengan kilatan teleportasi yang menyilaukan. Star Fang Beast adalah salah satu dari ribuan spesies di hutan Miluo. Ia tidak termasuk dalam salah satu dari 500 binatang teratas, dan kemampuan reproduksi serta kekuatannya sama-sama biasa. Namun, ia memiliki kemampuan yang memungkinkannya mengubah bentuk planet. Itu seperti seorang pengrajin yang dapat mengubah lingkungan suatu planet agar lebih sesuai dengan karakteristik suatu spesies. Namun untuk melakukan hal tersebut, ia tidak hanya membutuhkan sebuah planet tetapi juga daging dan darah dari sejumlah besar kultifator serta banyak jiwa. Ini mudah dicapai di hutan Miluo. Di mata mereka, banyak sekali peradaban yang hanya menjadi mangsa. Kemampuan unik Star Fang Beast membuatnya diterima di hutan Miluo, dan menjadi anggota aliansi Klan Beast. Kemampuan uniknya memungkinkannya berkembang di galaksi ini. Kelompok pengrajin telah berupaya keras dalam membentuk kembali planet mereka sendiri. Temperaturnya sangat tinggi, dan api terlihat keluar dari tanah dan membubung ke udara dimanapun di planet ini. Seluruh tempat itu seperti pohon besar yang terbakar. Wang Baoleh muncul di dataran di atas pohon yang berapi api ini. Dia berteriak begitu dia muncul. Suhunya sangat panas. Rambut dan alisnya terbakar begitu dia muncul. Dia buru-buru mengaktifkan budidayanya. Dengan tubuh fisiknya yang tangguh dan pemahamannya tentang mantra berbasis api, dia nyaris tidak mampu menahan panas. Wang Baoleh tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama. Jika dia tidak segera pergi, dia mungkin akan benar-benar bersulang. Astaga, sebenarnya siapa yang aku sakiti? Mengapa mereka melakukan lusinan misi untuk melemparkan saya ke tempat ini? Nona kecil, Nona kecil, aku belum melakukan apapun padamu. Wang Baoleh berteriak dengan marah saat dia bergerak dengan cepat, sangat ingin menemukan tempat yang tidak terlalu panas. Diam, nada suara misi kecil terdengar buruk. Sepertinya dia hampir menjadi gila. Ini bukan aku. Saya tidak tahu siapa itu. Mungkin roh artefak di pavilion istana ibadah sudah gila. Anda pikir saya rela datang ke tempat seperti ini. Tapi itu bukan masalah besar. Saya bisa melakukan sesuatu mengenai hal itu. Faktanya, kita cukup berteleportasi kembali, Nona kecil mendengus. Namun sebelum dia selesai berbicara, selusin aura luar biasa meletus di angkasa jauh di atas planet ini. Kekuatan auranya cukup untuk menggerakkan bintang. Itu memenuhi langit dan membuat planet ini berguncang. Api menyembur dari tanah dan mengubah daratan menjadi lautan api. Saat api membubung ke langit, Nona kecil terdiam. Wang Baoleh gemetar karena sepatu botnya. Salah satu aura ini cocok dengan kekuatan besar di planet Dao hamparan luas. Faktanya, setiap aura ini sedikit lebih kuat daripada tangan. Ini, astaga, apa sebenarnya tempat neraka ini? Wang Baoleh hampir menangis. Memikirkan selusin penggarap alam bintang abadi di planet ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Yang membuatnya lebih buruk adalah banyaknya aura di alam saluran jiwa, roh abadi, dan planet yang meletus di planet ini. Lautan api yang meletus di planet ini sepertinya merupakan peristiwa yang mengembirakan. Wang Baoleh bisa melihat di kejauhan, bayangan binatang menari memenuhi ruang antara langit dan daratan. Pemandangan itu membuat Wang Baoleh ketakutan. Dia tidak bisa bernapas. Dia hendak memanggil Nona kecil untuk memindahkannya. Saat itulah suara gemuruh menggelegar dari langit. Ledakan di lautan api semakin intensif, dan seluruh planet berguncang. Raungan binatang buas yang bersemangat bergema di udara saat api besar muncul di langit yang jauh. Tinggi api mencapai ratusan ribu kaki. Itu menabrak planet ini seperti meteor. Meski jaraknya jauh, Wang Baoleh masih bisa melihat binatang raksasa di lautan api. Binatang itu berbentuk seperti bakso bundar yang sangat besar. Ia ditutupi duri tajam seperti pisau dan memiliki empat mata. Rahangnya yang terbuka tampak ganas. Aura yang meledak dari binatang itu saat mendarat melampaui selusin aura yang mengguncang planet ini. Rasanya seperti seorang raja baru saja kembali. Wang Baoleh hanya melihat sekilas sebelum kepalanya mulai berdenging karena jeritan ngeri nona kecil. Raja binatang buas, berdirilah, gendut. Aku akan membacakan mantra, Sial, pavilion istana penyembahan yang malang itu, memindahkan kita ke tempat terkutuk ini. Aku akan merobohkan seluruh tempat ini saat aku kembali. Wang Baoleh gemetar dan jatuh ke tanah. Dia tidak peduli dengan tanah yang panas atau rasa sakit yang membakar saat dia buru-buru merangkat ke sebuah batu besar di dekatnya. Suara gemetar misi kecil bergema di kepalanya. Tidak ada apapun di sini, tidak ada apapun di sini. Mungkin nona kecil memang punya trik, atau mungkin itu murni keberuntungan. Bagaimanapun juga, Star Fang Bis King tidak memperhatikan Wang Baoleh saat mendarat. Star Fang Bis terus bersorak sementara api terus meletus dari tanah tanpa henti. Lama sekali berlalu, dan Wang Baoleh merasa dia akan dimasak hidup-hidup. Mulutnya kering dan matanya akan memuntahkan api. Dia berkata dengan putus asa. Nona kecil, cepat, pindahkan kami pergi. Kamu pikir aku tidak mau. Saya sudah mencoba belasan kali. Ada kutukan? Aku tidak bisa melakukan teleportasi. Jawaban Wang Baoleh adalah teriakan dari Little Missy, yang sama sekali tidak sesuai dengan citranya. Jelas sekali bahwa dia tidak punya energi untuk menjaga penampilan dalam situasi kritis seperti ini. Jika dia menunjukkan dirinya sekarang, orang mungkin akan melihatnya menjambak rambutnya karena frustrasi dan kecemasan. Wang Baoleh mulai merasa cemas. Dia menghela nafas. Sambil mendidih karena frustrasi, dia melihat sesuatu di sebelah batu itu. Api yang membakar tanah meninggalkan benda-benda kristal yang bersinar. Dia berkedip, lalu merangkak dan memisahkaninya. Setelah diperiksa secara mendetail, matanya melebar, dan napasnya menjadi cepat. Dia hampir berteriak karena terkejut. Apakah ini biji api tertinggi? Emosi menyerbu Wang Baoleh secara begelombang. Tidak ada catatan mengenai materi semacam itu di bumi. Dia pertama kali menemukan satu di daftar bahan yang diperlukan untuk memperbaiki sampan gelap, kemudian dalam catatan yang ditemukan di Istana Dao Hamparan Luas. Itu adalah bahan penyempurnaan yang sangat langka dan berharga. Menggunakannya pada persenjataan dharmik biasa akan sangat meningkatkan kekuatan dharmik armament. Itu juga merupakan bahan penting untuk menyempurnakan persenjataan ilahi serta salah satu bahan inti untuk memperbaiki artefak gelap. Wang Baoleh menjadi sangat bersemangat setelah beberapa pemeriksaan cermat dan konfirmasi akhir. Matanya berbinar, dan dia berhenti memedulikan teleportasi nona kecil. Wang Baoleh segera melihat sekeliling dan melihat kristal api tertinggi lainnya. Dia menahan rasa sakit saat dia merangkak dengan tergesa-gesa dan meraihnya. Dia segera menyimpannya dan mulai berburu lagi. Sementara Wang Baoleh melanjutkan perburuan biji api tertinggi, nona kecil terus mencoba mengaktifkan teleportasi. Di planet yang sama, di puncak gunung tidak terlalu jauh dari Wang Baoleh, pemuda peminum dari planet Dao hamparan luas sekali lagi muncul. Dia sedang berbaring di atas batu besar, minum, dengan pedang kayunya tergeletak sembarangan di sampingnya. Dia tersenyum saat dia menatap ke arah di mana Wang Baoleh berada. Tersembunyi jauh di dalam matanya adalah gumpalan nostalgia dan kenangan. Setelah beberapa saat, pemuda itu tiba-tiba tertawa. Kamu sangat menyukai batu api tertinggi. Dia berkata dengan lembut. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan santai ke tanah. Seluruh bintang mulai bergetar seketika, dan aliran bawah tanah dari urat batu api tertinggi runtuh. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkan mereka, dari segala arah jauh di bawah tanah, dengan cepat, menuju, Wang Baoleh. Saat ini, Wang Baoleh sedang merangkak ke batu api tertinggi lainnya yang jaraknya lebih dari 100 kaki. Dia jelas memandang batu-batu ini sebagai barang berharga. Jumlahnya sangat sedikit sehingga dia berburu dalam waktu lama dan hanya berhasil menemukan tiga buah tersebut. Semuanya agak kecil. Ini semua adalah harta karun yang sangat langka. Wang Baoleh merangkak dengan gembira dan mengambil batu api tertinggi. Dia memeriksa batu itu dan merasa senang. Meskipun lingkungannya mengerikan, dan Nona kecil tidak mengizinkannya berdiri sama sekali, sepertinya kemampuannya mengharuskan dia untuk tetap dekat dengan tanah untuk mengurangi kemungkinan ketahuan, yang berarti dia dipanggang hidup-hidup dan dirasakan, menyedihkan, kesulitannya tidak sia-sia jika dia mampu mengambil batu api tertinggi. Nona kecil memperhatikan ekspresi wajah Wang Baoleh. Dia telah mencoba berkali-kali untuk memindahkan mereka keluar dari tempat ini dan gagal berkali-kali. Karena frustrasi, dia tidak bisa mengendalikan dengusan yang keluar darinya. Senang sekali dengan beberapa batu bodoh. Kamu seharusnya lebih baik dari ini. Kamu tidak mengerti. Ini adalah batu api tertinggi. Tahukah kamu apa itu? Wang Baoleh menjadi tidak senang saat mendengar apa yang dikatakannya. Itu merupakan penghinaan terhadap batu api tertinggi. Itu sama ofensifnya dengan menyebutnya gendut. Batu api tertinggi hanya dapat terbentuk dari penghancuran seluruh sistem bintang. Penciptaannya memerlukan kondisi yang paling ketat. Sepotong pun, sekecil apapun, sangatlah langka dan berharga. Sistem bintang ini pasti telah mengalami kehancuran atau bencana besar, diikuti dengan kelahiran kembali atau rekonstruksi, karena ada begitu banyak bagian di sini. Wang Baoleh berkata dengan dingin sambil berbagi ilmunya dengan Nona kecil. Nona kecil mungkin berpura-pura mengetahui segalanya, tetapi Wang Baoleh telah lama mengetahui penyamarannya. Itu semua hanyalah akting. Dia mungkin berpura-pura mengetahui semuanya, tapi kenyataannya, dia hanya tahu sedikit tentang segalanya. Nona kecil bingung dengan apa yang dikatakan Wang Baoleh. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Wang Baoleh memotongnya. Saya yakin batu api tertinggi di planet ini jumlahnya terbatas. Mereka telah tersebar di seluruh planet ini. Sangat disayangkan kita tidak bisa memanen semuanya. Untuk dapat mengambil beberapa ini sudah merupakan rejeki nomplok yang tidak terduga. Wang Baoleh menghela nafas dan menyimpan batu api tertinggi ke dalam gelang penyimpanannya. Dia telah memeriksa area sekitarnya sambil mengambil batu api tertinggi ini, dan tidak ada batu lain di area tersebut. Hal ini sangat disesalkan tetapi juga sepenuhnya dapat dimengerti. Dia mengangkat kepalanya dan hendak bertanya pada Nona kecil bagaimana dia menangani teleportasi. Saat itulah tiba-tiba, suara Nona kecil bergema di kepalanya. Ada kualitas yang aneh pada suaranya. Kamu yakin batu bodoh ini sangat langka dan berharga? Tentu saja. Itu, Wang Baoleh mengangkat alisnya. Dia berbicara, tetapi dia tidak berhasil mengeluarkan seluruh kata-katanya sebelum Nona kecil terbatuk. Angkat kepalamu dan lihat ke arah kanan. Seribu kaki jauhnya. Ada satu di sana. Wang Baoleh membeku. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihatnya. Memang ada batu api tertinggi di kejauhan. Dia terkejut. Dia ingat mencari di daerah itu sebelumnya, tapi tidak ada apa-apa di sana. Dia merangkak. Tubuhnya bergetar, dan matanya melebar. Matanya hampir keluar dari tengkoraknya saat dia menatap area yang jaraknya ribuan kaki. Di sana, hanya ada satu batu api tertinggi beberapa waktu lalu. Namun, dalam sekejap mata, bidak kedua, ketiga, lalu keempat, muncul. Itu bukanlah akhir dari segalanya. Dalam rentang beberapa tarikan napas, batu api tertinggi sepertinya telah memisahkani jalan keluar dari tanah dan menumpuk dengan gila-gilaan. Hanya butuh beberapa saat, untuk membentuk gunung batu kecil. Jumlahnya sangat banyak sehingga kemungkinan jumlahnya mencapai ribuan. Lebih banyak lagi batu api tertinggi yang terus muncul ke permukaan, gunung kedua dari batu api tertinggi terbentuk, diikuti oleh gunung ketiga, lalu yang keempat, batu-batu terus keluar dari tanah dan berkumpul menjadi tumpukan. Seluruh proses memakan waktu sekitar setengah jam. Wang Baole berbaring tengkurap, seolah-olah dia baru saja tersambar petir. Dia linglung dan hampir berhenti bernapas. Dia menyaksikan, tertegun, ketika delapan gunung kecil batu api tertinggi terbentuk di sekelilingnya. Ini? Ini, Wang Baole membuka mulutnya dan tergagap. Kepalanya berdengung. Dia merasa perasaan tidak percaya menguasai dirinya. Itu membuat rambutnya berdiri. Dia mulai berkeringat deras, dan kulit kepalanya terasa perih. Bahkan nona kecil pun kehilangan kata-kata. Faktanya, membaca terlalu banyak tentang apa yang terjadi di sekitar mereka hanya membuatnya semakin takut. Setelah lama terdiam, dia menarik nafas, lalu berbisik. Baole, apakah ini, apakah ini rumahmu? Maksud saya, segera setelah Anda menyebutkan batu api tertinggi, batu-batu bodoh ini mulai muncul dan berkumpul di depan Anda. Saya melihat sekilas. Tampaknya mereka berasal dari tambang. Mereka bahkan telah dipotong dengan baik. Setiap bagian kira-kira berukuran sama dengan yang lain. Wang Baole memandang sekelilingnya dengan bingung. Kata-kata nona kecil membuatnya bingung. Mungkinkah dia bukan hanya anak bumi, Mars, dan istana dao hamparan luas, tapi juga anak hutan Miluo. Wang Baole menggelengkan kepalanya dengan keras memikirkan hal itu. Dia pasti disesatkan oleh nona kecil. Apapun yang terjadi sungguh terlalu aneh dan menyeramkan. Wang Baole segera mengingat beberapa perubahan pada detail misinya di istana ke-6. Seseorang ingin aku berada di sini. Mata Wang Baole bersinar, dan napasnya menjadi cepat. Dia mencoba mengumpulkan batu api tertinggi sebanyak yang dia bisa bawa. Setelah mengisi gelang penyimpanannya sampai penuh, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia berpikir sejenak dan tiba-tiba berteriak, Aku masih membutuhkan inti Star Fangbis. Misi kecil segera waspada setelah Wang Baole mengatakan itu. Ketika kecemasannya mencapai puncaknya, pemuda yang minum di gunung berapi di kejauhan tertawa terbahak-bahak. Adik kecil, kamu tidak malu sama sekali saat meminta sesuatu dari kakak laki-lakimu. Biarlah, aku akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena itu, pemuda itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Kali ini, jarinya menunjuk ke arah kediaman klan binatang bintang Fang. Di dalam tempat tinggalnya, di tengah-tengah Star Fangbis yang bersorak-sorai, dua Star Fangbis raksasa di alam spirit imortal tiba-tiba bergetar. Mereka mundur beberapa langkah dan berlari ke kejauhan. Anggota klan lainnya tidak menyadari kepergian mereka. Tampaknya ada suatu bentuk kekuatan yang mengganggu dan mencegah para binatang, termasuk raja binatang, untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Adapun dua Star Fangbis, meskipun datang dari arah yang berbeda, mereka berlomba menuju tujuan yang sama. Itu, terletak 10 ribu kaki jauhnya, tempat Wang Baoleh berada. Kedua binatang itu telah mencapai kesuksesan fenomenal di alam roh abadi. Hasilnya, mereka sangat cepat. Begitu Wang Baoleh mengucapkan permintaannya, dia merasakan dua aura luar biasa, masing-masing mendekat dari arah berlawanan dengan cepat. Jantungnya mulai berdebar kencang, dan dia segera jatuh ke tanah. Saat itulah dia melihat dua Star Fangbis raksasa muncul, satu di kirinya dan satu lagi di kanannya. Mereka memiliki ekspresi menakutkan di wajah dan tubuh gemuk mereka. Bilah yang menutupi seluruh tubuh mereka memberi mereka penampilan yang menakutkan dan ganas. Mata mereka merah seolah-olah mereka sudah gila. Mereka berlari menuju lokasinya. Mereka benar-benar datang, Wang Baoleh gemetar gugup. Aura binatang itu terlalu kuat. Dia dengan panik memanggil Nona kecil, memintanya untuk segera memindahkan mereka keluar dari tempat ini. Wang Baoleh, kamu sial. Teleportasi tidak dapat diaktifkan. Apalagi yang kamu ingin aku lakukan. Misi kecil berteriak padanya. Kesedihan melintas di wajah Wang Baoleh. Dia tahu tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari binatang buas itu. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kedua star Fangbis mendekati area di mana Wang Baoleh berada, tetapi mereka tidak meliriknya sedikitpun. Sebaliknya, mereka saling menatap, lalu menyerang satu sama lain. Tampaknya mereka ingin menikmati pertempuran tersebut, karena mereka telah menekan kultivasi mereka. Budidaya mereka benar-benar tersegel pada saat tabrakan, mengubah mereka menjadi binatang biasa. Mereka berlari cepat ke arah satu sama lain, mendekat secara kabur, lalu saling bertabrakan dengan keras. Terjadi ledakan yang menggelegar. Tidak ada kerusakan tambahan karena kedua star Fangbis telah menyegel budidaya mereka. Darah menetes ke wajah mereka saat mereka mengeluarkan seteguk darah. Terluka para akibat tabrakan, mereka terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tubuh bulat mereka berguling dan berhenti di depan Wang Baoleh, yang membeku ketakutan. Wang Baoleh tampak benar-benar bingung. Misi kecil juga linglung. Sesuatu yang lebih mengerikan terjadi selanjutnya, star Fangbis yang terluka parah mulai mencabut inti mereka sendiri tepat di depan mata Wang Baoleh. Mereka menempatkan inti mereka di hadapan Wang Baoleh, lalu tubuh mereka bergerak-gerak, dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Meski sudah mati, mayat mereka terus memancarkan aura yang menakutkan. Wang Baoleh tidak bisa bernapas. Rentetan kejadian aneh yang terjadi di luar imajinasi terliarnya. Apa yang benar-benar mengerikan, bukanlah tabrakan basmidiri dari monster-monster itu. Itu adalah fakta bahwa mereka berpikir untuk menghemat satu ons energi mereka setelah itu, seolah-olah mereka khawatir dia tidak akan bisa mengiris kulit mereka. Untuk menghindari hal itu, mereka dengan serius memisahkan inti mereka sendiri. Mereka telah menawarkan serangkaian layanan premium yang lengkap. Itu membuat Wang Baoleh berkeringat dingin. Ini perlakuan yang terlalu mewah, Wang Baoleh menyekak keringat dingin di dahinya. Layanan premium hampir dibuat khusus. Dia kewalahan dan ketakutan. Dia mungkin kurang malu dan menganggap dirinya diberkati oleh Lady Fortune di bumi, Mars, pedang kuno perunggu kehijauan, dan bahkan planet Katai Black Spirit. Namun mempercayai bahwa Lady Fortune sendiri telah mengikutinya sampai ke planet Star Fang Beast adalah sebuah langkah yang terlalu jauh. Misi kecil juga sama terkejutnya. Dia telah menyaksikan seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari batu yang secara otomatis menumpuk di hadapan Wang Baoleh, hingga pernyataan santainya, diikuti oleh dua Star Fang Beast, yang telah mencapai kesuksesan fenomenal di alam roh abadi, saling menyerang dan menderita luka parah, dan akhirnya binatang-binatang ini memisahkan inti mereka sendiri tepat sebelum mereka mati. Misi kecil benar-benar bingung dengan semua yang telah terjadi. Untuk waktu yang lama, dia kehilangan kata-kata. Sikap tidak tahu malu Wang Baoleh terbukti bermanfaat pada saat ini. Dia pulih dengan cepat dari kebingungannya. Dia menahan rasa menggigilnya, terbatuk, lalu berkata dengan dingin, lihat itu, nona kecil. Bertemu dengan saya adalah hal terbaik yang pernah Anda lakukan dalam hidup Anda, kata Wang Baoleh. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Kedua inti binatang itu langsung terbang ke tangannya. Dia bisa merasakan aura menakutkan serta gelombang spirit ki yang tak terlukiskan yang memancar dari intinya. Tubuhnya mulai bergetar seolah sedang berjuang menahan kekuatan roh ki. Wang Baoleh berjuang untuk terlihat tenang, untuk menjaga penampilan. Dia melemparkan inti tersebut ke dalam gelang penyimpanannya. Lalu, dia menatap kedua mayat itu dengan mata berbinar. Mayat binatang buas yang telah mencapai kesuksesan fenomenal di alam roh abadi adalah harta karun. Kulit, darah, dagingnya, bahkan organ dan tulangnya, dianggap sebagai bahan kelas atas untuk memurnikan artefak atau pil di federasi. Jika berita tentang hadiahnya sampai ke federasi, itu akan mengejutkan semua orang. Ini akan mengejutkan seluruh dunia. Wang Baoleh mempertimbangkan apakah dia harus memasukkan kedua mayat itu ke dalam gelang penyimpanannya, yang sudah hampir terisi penuh dan tidak memiliki ruang. Saat itulah banyak aura tiba-tiba meletus di planet ini. Mungkin seseorang telah menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, atau mungkin mereka telah menemukan aura dua binatang roh bintang alam abadi telah menghilang. Aura yang luar biasa, milik Star Fang Beast King, meletus pada saat itu juga. Tampaknya diwarnai dengan sedikit kecurigaan dan juga kemarahan saat melanda seluruh planet. Ia segera mengetahui keberadaan Wang Baoleh. Aura yang kuat bergetar dengan gelombang emosi yang kuat ketika menemukan dua mayat itu. Mati, sebuah suara yang sepertinya berasal dari lubuk jiwa seseorang meledakkan indera spiritual Wang Baoleh. Itu mengguncang langit dan bumi, mempengaruhi seluruh daratan. Planet ini bergetar hebat pada saat itu juga, dan api meledak dari tanah. Seolah-olah kekuatan yang menyaingi kiamat mengancam untuk menghapus Wang Baoleh dari muka dunia ini. Semuanya terjadi secara kabur. Wang Baoleh tidak punya waktu untuk bereaksi saat api membubung ke langit di sekitarnya. Mereka membentuk tangan raksasa yang seolah-olah bermaksud untuk memusnahkan Wang Baoleh dalam satu gesekan. Rasa malapetaka yang akan datang menguasai dirinya. Wang Baoleh mendengar teriakan nona kecil. Penglihatannya menjadi gelap pada saat berikutnya. Dia seperti rakit yang terombang ambing di lautan badai, terombang ambing oleh ombak yang dahsyat dan berada di ambang kehancuran total. Mendengus arogan yang datang dari suatu tempat di planet ini terdengar pada saat itu. Saat itu terjadi, tangan raksasa yang terbentuk dari api itu membeku. Itu hancur tanpa suara. Aura sebelumnya yang sangat kuat menghilang secara bersamaan. Dunia di depan mata Wang Baoleh akhirnya kembali ke keadaan semula. Wang Baoleh yang terkejut dan pucat segera mundur. Tangan kanannya terangkat dan menarik, kedua mayat itu langsung terbang ke gelang penyimpanannya. Untuk menampung kedua jenazah tersebut, Wang Baoleh bahkan bersusah payah membuang banyak boneka dan barang lainnya. Dia hampir tidak bisa memasukkan mayat-mayat itu ke dalam gelang penyimpanan bonekanya. Setelah selamat dari kejadian yang tiba-tiba, nona kecil yang gemetar mencoba mengaktifkan teleportasinya lagi. Tidak ada gangguan kali ini, dan dia berhasil-berhasil tanpa hambatan. Gelombang energi teleportasi bergemuruh di sekitar Wang Baoleh. Saat teleportasi diaktifkan sepenuhnya, raungan marah terdengar dari tempat tinggal Star Fang Beast yang jauh. Ini adalah hutan Miluo dari aliansi 100 klan. Tidak peduli siapa kamu, kamu akan menyesal telah menyakiti klan binatang Star Fang. Banyak aura milik Star Fang Beast naik ke langit setelah lolongan marah. Langit bergetar ketika puluhan siluet milik Star Fang Beast yang sangat besar muncul di langit. Dari jauh tampak seperti bakso raksasa. Masing-masing dari mereka memancarkan aura kuat yang mengubah ruang. Star Fang Beast King sepertinya mewakili bintang itu sendiri. Kekuatan luar biasa yang terpancar darinya membengkokkan teleportasi Wang Baoleh, membuatnya tidak stabil. Teleportasi mungkin terganggu kapan saja. Pasukan Star Fang Beast bergegas menuju Wang Baoleh segera setelah muncul. Tanah berguncang, dan api meletus dari tanah dan membubung ke langit. Kekuatan luar biasa, cukup kuat untuk menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, bergerak maju bersama pasukan penyerang. Wang Baoleh menjadi pucat, seolah-olah kekuatan luar biasa itu menghancurkan kultivasi dan tubuh fisiknya. Dia tidak bisa bergerak, dan dia sulit bernapas sama sekali. Misi kecil menjadi semakin panik. Mantra teleportasi bergetar seperti nyala lilin yang tertiup angin, nyala api yang mengecil dengan cepat. Semuanya terjadi dalam satu saat. Kematian mendekat. Saat itulah Wang Baoleh mendengar suara lembut dan menenangkan di kepalanya. Itu milik seorang pria dan terdengar familiar. Ayo, Baoleh, panggil kakak laki-lakimu. Saya akan membantu Anda mengatasi hal ini. Suara itu sama sekali tidak terdengar serius. Faktanya, itu memiliki nada yang menggoda. Itu bergema di kepala Wang Baoleh. Wang Baoleh bahkan tidak berkedip dan langsung berteriak. Kakak senior, selamatkan aku. Begitu Wang Baoleh mengatakan itu, tawa meledak di langit. Tangan ilusi yang sangat besar memenuhi seluruh langit. Tampaknya sangat besar. Ia menyapu langit dengan acuh-ta'acuh, seperti memukul bola dari langit. Star Fang Bisking dan pasukan monster kuatnya, yang berdiri kokoh dan kuat beberapa saat yang lalu, bergetar hebat. Mereka sama sekali bukan tandingan tangan ilusi itu karena tangan itu menghalau mereka dan melemparkan mereka kekejauhan. Beberapa gagal menahan serangan biasa dan langsung hancur. Mereka yang tidak binasa terluka parah. Bahkan Raja Binatang pun memuntahkan setegup darah. Siluetnya melengkung di udara. Keterkejutan muncul di matanya saat ia menatap ke langit. Suaranya bergetar saat ia melolong. Siapa kamu? Tangan di langit memudar di tengah auman Raja Binatang, dan sebuah wajah besar muncul di tempatnya. Itu melayang di langit. Wajah itu sepertinya milik seorang pemuda. Dia memiliki kulit yang cerah, mata sipit yang panjang, dan bintik-bintik di seluruh wajahnya. Itu adalah wajah yang agak tampan yang memberikan kesan bahwa pemiliknya lembut dan santun. Namun kenyataannya, aura kuat yang dipancarkannya membuat planet ini bergetar. Seolah-olah dia bisa menghancurkan planet ini hanya dengan satu pikiran. Star Fang Bisking bukan satu-satunya yang gemetar, Wang Baole juga. Tapi itu bukan karena rasa takut. Dia gemetar karena dia tahu wajah itu. Kamu? Kamu? Mata Wang Baole membelalak. Gelombang emosi mengancam akan menariknya ke bawah. Dia langsung menyadari penyebab kejadian aneh di planet ini. Napas nona kecil juga bertambah cepat. Dia diam-diam melihat wajah besar di langit. Semakin lama dia menatapnya, semakin tampan dia menemukannya. Beberapa saat yang lalu, kamu baru saja memintaku untuk membantumu. Sekarang setelah aku menyelamatkanmu, kamu bilang kamu tidak mengenaliku. Wajah di langit menatap wajah kaget Wang Baole saat dia berbicara dengan lembut. Dia tersenyum tipis, lalu berbicara lagi. Jadilah itu. Saya kira ini adalah pertemuan pertama kami yang sebenarnya. Biarkan kakak laki-lakimu ini memperkenalkan diri. Aku, kakak laki-lakimu, Chen King. Kata wajah itu, lalu melirik ke arah Star Fang Beast King yang gemetar. Dia melanjutkan dengan nada santai, dan raja ilahi pertama dari klan tanpa akhir. Suara Chen King tidak sombong atau berwibawa. Bagaimanapun juga, seluruh dunia terdiam begitu kata-katanya terdengar, Star Fang Beast King gemetar. Ketidakpercayaan dan keterkejutan, emosi yang jarang terjadi pada makhluk sekuat itu, berkilat di matanya. Tampaknya ia kehilangan kemampuan berbicara. Star Fang Beast yang tersisa tidak bernasib lebih baik. Kata-kata santai Chen King membentuk kekuatan luar biasa yang membebani semua makhluk hidup. Kemampuan berpikir melarikan diri dari makhluk-makhluk itu. Hal yang sama terjadi pada Wang Baole. Pikirannya sepertinya menderita karena serangan guntur yang memekatkan telinga tanpa henti. Dia mungkin pernah mengalami mimpi gelap, dan tuannya dalam mimpi itu mungkin telah memperingatkannya tentang Chen King. Dia bahkan mungkin bertanya-tanya tentang hubungan sebenarnya antara dirinya dan kakak laki-lakinya, Chen King. Meski begitu, dia hanya memikirkannya. Dia sama sekali tidak siap untuk pertemuan ini. Faktanya, dia tidak pernah menyangka akan bertemu orang yang ada dalam mimpinya secepat ini. Ingatannya tentang mimpi gelap menyatu dengan kenyataan pada saat itu juga. Bayangan kakak laki-lakinya, yang tersenyum padanya dalam mimpinya dan memberitahunya bahwa dia telah menemukan pasangan daunnya di kehidupan selanjutnya, perlahan-lahan menyatu dengan wajah yang melayang di langit di depannya. Segalanya tampak lebih jelas sekarang. Wang Baole hanya bisa merasakan segudang emosi kompleks yang tumbuh di dalam dirinya. Dia ingin berbicara tetapi kehilangan kata-kata. Yang akrab dan yang asing telah bertemu, dan itu hanya membuatnya terdiam. Kemunculan Chen King menstabilkan gelombang energi teleportasi. Mantra itu semakin kuat di tengah keheningan Wang Baole hingga mencapai puncaknya dan meletus. Wang Baole mulai menghilang dari pandangan. Star Fang Beast menyaksikan Wang Baole pergi. Tak satu pun dari mereka yang berani menghentikannya. Mereka gemetar dan menatap Beast King mereka, tetapi Beast King hanya bisa berpura-pura tidak melihat tatapan mereka. Gemetar karena cemas dan takut, ia mencoba menunggu bala bantuan dari klan Beast lainnya. Siluet Wang Baole semakin kabur di tengah keheningannya. Dia tidak menyadari bagaimana Nona kecil juga terdiam setelah Chen King mengungkapkan identitasnya. Dia tampaknya sangat terkejut dengan pernyataan tersebut. Teleportasinya hampir selesai. Saat itulah Chen King tersenyum tipis. Dia sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Wang Baole. Dia berkata dengan lembut, Saudara muda Baole, Dao menanti Anda. Anda tidak punya banyak waktu lagi. Selesaikan urusanmu setelah kamu kembali. Setelah aku selesai dengan urusanku, aku akan menuju galaksimu dan membawamu pergi. Hati Wang Baole bergetar saat mendengar apa yang dikatakan Chen King. Dia akan menanyainya ketika teleportasi menjadi aktif sepenuhnya. Wang Baole menghilang dari planet ini di tengah gemuruh yang memekakkan telinga. Ketika dia muncul kembali, dia kembali menggunakan pedang perunggu kehijauan kuno. Dia telah kembali ke pavilion istana ibadah dan berdiri di depan aula besar istana ketujuh. Energi sisa dari teleportasi melonjak keluar, menimbulkan badai di sekelilingnya. Angin kencang menyapu segala arah. Wang Baole tersandung. Wajahnya menjadi pucat karena jarak yang dia tempuh, dan napasnya menjadi lebih cepat secara signifikan. Ekspresi wajahnya menunjukkan perasaan campur aduk yang dia alami saat kata-kata terakhir Chen King bergema di kepalanya. Dao menungguku. Maksudnya itu apa? Dia bilang, dia akan membawaku pergi. Wang Baole bingung. Pertemuan mereka terlalu mendadak dan perpisahan mereka terlalu mendadak. Terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa Chen King jelas-jelas berperan di balik persidangan ini. Ada juga identitas Chen King sebagai Raja Ilahi dari klan yang tak pernah berakhir, salah satu alasan utama sikap diamnya sebelumnya. Raja Ilahi pertama, Gumam Wang Baole. Dia teringat apa yang dikatakan nona kecil sebelumnya, tentang sosok misterius dan kuat di klan Never Ending yang sebenarnya adalah anggota sekte kegelapan. Dia tidak memercayai kata-katanya saat itu dan mengira dia hanya menceritakan kisah-kisah liar. Sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Wang Baole merasa ragu. Dia masih merasa ada yang tidak beres. Misi kecil telah menyatakan bahwa dia adalah murid orang ini. Setelah menganalisis fakta, Wang Baole menyimpulkan bahwa meskipun nona kecil mungkin membesar-besarkan kebenaran, dia jelas mengetahui sebagian dari apa yang sebenarnya terjadi. Nona kecil, kamu, sudah lama mengetahui bahwa Raja Ilahi pertama adalah Chen King, yang berasal dari sekte kegelapan, bukan? Wang Baole menghela nafas, lalu berkata dengan lembut. Misi kecil membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Sebelumnya, di planet tempat tinggal Star Fang Beast, kata-kata kutukan kuno yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya ketika Chen King mengungkapkan identitasnya. Mereka akan setara dengan apa-apaan ini di federasi. Dia benar-benar linglung sekarang. Itu sebagian karena identitas Chen King, dan sebagian lagi karena apa yang dia katakan kepada Wang Baole. Kata-katanya sepertinya dipenuhi dengan kekuatan yang aneh dan ajaib. Apapun yang dia katakan akan menjadi kenyataan, sungguh tidak dapat dipercaya. Alasan kedua adalah kejutan yang lebih besar baginya. Dia merasa bahwa kultivasinya pasti telah meningkat lagi, karena tidak ada penjelasan lain mengapa gertakannya sebelumnya menjadi kenyataan dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak pernah tahu dia memiliki kekuatan sebesar itu, untuk mengubah kata-kata menjadi kenyataan. Untungnya, Nona kecil telah menguasai seni tidak tahu malu selama berada bersama Wang Baole. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu, dengan nada arogansi dalam suaranya, berkata dengan dingin, karena alasan tertentu, yang tidak bisa kujelaskan padamu, aku hanya bisa menyembunyikan kebenaran yang tersirat. Jika Anda mengetahuinya, Anda mengetahuinya. Jika tidak, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah mengetahuinya seumur hidup ini. Misi kecil berbicara dengan suara pengalaman, nadanya agak menyombongkan diri. Diam-diam dia senang dengan pikirannya yang cepat. Dia tidak berbohong padanya. Dia punya alasannya sendiri, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada pria itu. Alasannya adalah, dia sendiri belum tahu cara membuat cerita yang masuk akal. Wang Baole menjadi serius. Kata-kata nona kecil tampak penuh makna. Dia menenangkan diri dan mengesampingkan keterkejutan yang dia rasakan saat bertemu kakak laki-lakinya, Chen Qing, di planet asal Star Fangbis. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap istana ketujuh di hadapannya. Setelah berpikir beberapa lama, dia mengeluarkan dua inti binatang di gelang penyimpanannya. Gelombang besar spirit ki memancar dari inti secara instan, membanjiri area tersebut dan membuat jantung Wang Baole berdebar kencang. Dia tahu bahwa posisinya di sini berarti dia telah berhasil menyelesaikan persidangan di istana ke-6. Namun, dia tidak kehilangan inti binatang apapun. Pikiran itu terlintas di benak Wang Baole sejenak. Namun dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Bahkan orang idiot pun bisa menebak bahwa kakak laki-lakinya yang kuat pastilah penyebabnya. Saat ini, dia sedang mempertimbangkan cara terbaik untuk menggunakan inti binatang itu untuk keuntungan maksimalnya. Nona kecil, bisakah ini dimakan? Wang Baole bertanya setelah berpikir beberapa lama. Tentu saja, Anda hanya akan boom setelah itu, tubuh Anda akan meledak, dan jiwa Anda akan hancur total. Jika Anda tidak ingin mati muda, Anda harus menyerap nutrisinya secara perlahan dengan benih yang Anda makan. Kamu dan aku tidak sama. Saya memakan buah tubuh Tuhan ketika saya masih kecil, yang memberi saya tubuh fisik yang tidak dapat dihancurkan. Saya memiliki inti binatang kelas spirit immortal ini sebagai permen ketika saya berusia 3 tahun. Itu adalah manisan terkecil yang pernah kumakan. Misi kecil berkata dengan santai, sangat menekankan pada kata boom. Wang Baole berkedip dan segera meninggalkan gagasan memakan kedua inti binatang itu. Dia duduk dan meletakkan inti di depannya. Kemudian, setelah berpikir beberapa lama, dia mengaktifkan benih pemakan di dalam tubuhnya. Kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan menyelimuti inti binatang itu. Dalam sekejap mata, spirit ki yang luar biasa mulai memancar dari inti binatang itu. Benih melahap Wang Baole seperti lubang hitam, menyedot setiap bagian spirit ki ke dalam tubuhnya. Saat bergejolak, budidaya Wang Baole mulai berkembang pesat. Dia menerobos ranah formasi inti tahap akhir dan mencapai tahap kesempurnaan dalam sekejap. Itu bukanlah akhir dari semuanya. Saat benih yang melahap terus menyerapnya, budidaya Wang Baole tumbuh, seperti balon yang mengembang. Waktu berlalu dengan kabur, Wang Baole bisa merasakan dirinya terisi penuh. Seolah-olah tubuhnya didorong hingga batas kemampuannya. Dia membuka matanya dan menilai kultifasinya. Kegembiraan memenuhi dirinya. Alam formasi inti yang sempurna. Dia mendapat terobosan dalam kultifasi dalam kurun waktu sesingkat itu. Bahkan nona kecil pun menjadi sedikit iri dengan nasib baiknya. Kedua inti binatang itu bahkan belum kehabisan banyak nutrisi. Itu seperti batu roh yang diisi dengan energi tak terbatas dan akan mampu memberinya roh ki yang dia butuhkan dalam jalur kultifasinya. Jelas bahwa ini adalah setengah dari hadiah yang ditinggalkan kakak laki-laki Wang Baole setelah pertemuan pertama mereka. Setengah lainnya adalah mayat dua star fangbis. Wang Baole tahu bahwa tubuh binatang di alam roh abadi hingga kulit dan tulangnya adalah harta karun. Dia punya rencana lain untuk mayat-mayat itu. Dia berencana menemukan cara untuk menggunakan tubuh secara keseluruhan, menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi boneka. Jika dia berhasil, Wang Baole merasa dia akan mampu mencapai tujuannya di tata surya. Itu akan memakan waktu cukup lama. Saya akan mempelajari cara menyelesaikannya ketika saya kembali. Jika benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya, masih belum terlambat untuk mengupas tubuh hingga tinggal kulit dan tulangnya. Wang Baole bersemangat memikirkan hal itu. Senang rasanya memiliki kakak laki-laki yang begitu kuat. 610 puluh.